Selalu dalam keadaan mute, tanpa suara. Bagi peserta yang ingin menanyakan pertanyaan, memberikan pertanyaan, bisa menggunakan fitur chat pada forum. Pertanyaan akan dipilih dan dibacakan oleh moderator. Dan peserta yang tidak dapat menjaga kondusivitas harap meninggalkan forum. Dan kegiatan online ini diakreditasi. Ini untuk seluruh peserta dan minimal harus ikut selama 60 menit. Dan e-sertifikat akan dikirimkan ke panitia maksimal H plus 30. Terhitung hari kerja ya. Dan peserta tidak perlu menulis nomor anggota profesi dalam WhatsApp karena memang pada waktu Anda login, itu sudah otomatis tercatat. Namun nanti pada akhir dari kegiatan ini, peserta menuliskan nomor anggota profesi untuk mengisi pooling. Karena itu diperlukan untuk evaluasi kegiatan ini. Oke. Kita bisa mulai hari ini. Di sini ada setelah pembukaan, ada sambutan dari Ketua PKB Ilmu Kesehatan Anak, yaitu Dr. Sudung O. Pardede, spesialis anak konsultan untuk memberikan sambutan. Silakan, Dr. Sudung. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Endang. Suara saya bisa terdengar? Bisa, jelas. Selamat pagi untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih kepada Ibu Moderator yang telah memberikan kesempatan. Semestinya seperti biasa, yang memberikan sambutan pada setiap acara PKB adalah Ketua Departemen Profesor Dr. Dr. Riono Endarto. Tetapi pagi ini beliau tidak bisa, sehingga yang di... Sehingga di... Mohon maaf, ini cucu, nih. Hari ini Prof. Ariono bersama tiga orang Staf Departemen Ilmu Kesetatan Anak dikukukan sebagai guru besar. Satu anugerah untuk Departemen Ilmu Kesetatan Anak. Sehingga saya diminta untuk memberikan sambutan. Hari ini adalah kegiatan ilmiah merupakan PKB Departemen Ilmu Kesetatan Anak secara online yang ke-37. Jadi Departemen Ilmu Kesetatan Anak sudah melaksanakan ini sejak tahun 2020. Ini memang sengaja kita lakukan, menyikapi pertemuan ilmiah yang tidak memungkinkan kita lakukan secara offline. Maka kita lakukan semacam pembahasan musuh pandemi ini, dilakukan secara online. Dengan topik kita adalah Peran Jat Besi dalam tumbuh kembang anak dengan alergi susu sapi. Menghadirkan dua pembicara, yang pertama Dr. Rina Buktiarti, kemudian adalah Suster Nining Kaswini. Kegiatan ini sudah terakreditasi oleh IDI, IBI, maupun PPNI karena peserta untuk kali ini diperuntukkan untuk para dokter, para perawat, para bidan. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih saya sampaikan kepada semua peserta yang sudah hadir pada pagi ini. Di layar saya lihat sudah hampir 200 yang hadir. Mudah-mudahan nanti akan bertambah lagi. Terima kasih kepada Panitia dan pembicara serta moderator yang telah memberikan waktu dan pikirannya sehingga acara kegiatan ini dapat berlangsung. Kedepan, Departemen Inggris Tana tetap akan melaksanakan kegiatan secara online untuk berbagi ilmu kepada kita semua dan berbagi pengalaman. Tidak lupa kami sampaikan kepada mitra kami yang telah membantu terserangkan kegiatan itu yaitu adalah PT Sari Notisya Sari Usada. Terima kasih untuk supportnya. Kepada kita semua, saya ucapkan selamat menikmati simposium. Mudah-mudahan apa yang kita peroleh pagi ini dapat memberikan manfaat untuk kita untuk tata laksana pastri kita yang lebih baik. Terima kasih untuk semuanya. Selamat pagi. Terima kasih Dr. Sudung atas pembukaannya. Kita masuk pada acara ini. Di sini, saya bacakan dulu ya susunan acaranya. Ada tiga pembicara. Yang pertama, Dr. Sudung lagi mengenai etik pelayanan kesehatan awat. Yang kedua, Dr. Dina Muktiarti mengenai peran zat besi dalam mendukung tumbuh kembang anak dengan alergi susu sapi. Dan pembicara yang ketiga, perawat kita, Neneng Caswini dengan peran perawat dalam mendukung tumbuh kembang anak. Baik, kita mulai dengan pembicara pertama Dr. Sudung. Sebelum Dr. Sudung mulai dengan presentasi, saya akan bicarakan membaca dulu kurikulum VT. Dr. Sudung ini adalah staf dari Departemen Ilmu Kesehatan Anak FKU di RSM. Beliau adalah Kepala Divisi Nefrologi Anak. Jadi, konsultannya diberikan pada tahun 2003. Dan sudah mengikuti fellow nefrologi di Netherlands. Sedangkan profesi banyak ya, nasional maupun internasional, yang dia sebagai member atau anggota. Saya rasa saya cukup membaca CV-nya. Silakan, Dr. Sudung, untuk membacakan etik dalam pelayanan kesehatan anak. Dan waktunya adalah 15 menit. Terima kasih. Silakan, Dr. Sudung. Terima kasih, Dr. Endang. Saya share screen dulu ya. Ya, silakan. Sudah kelihatan? Sudah. Baik. Terima kasih. Untuk kita semuanya. Terima kasih, Bung Moderator. Pagi ini, saya sedikit berbagi tentang bagaimana upaya kita menghadapi pasien dengan kategori kasus sulit. Kita tahu bahwa di dalam berpraktek melakukan pelayanan kesehatan, kita sering menghadapi pasien-pasien yang sulit. Kita tahu juga bahwa dalam pelayanan kesehatan ini ada hubungan antara dokter maupun pelayan kesehatan atau petugas kesehatan dengan pasien yang merupakan kondasi dalam praktek kedokteran maupun dalam etika. Hal ini menjadi satu pegangan bagi kita bahwa hubungan antara pelayan atau petugas kesehatan atau tenaga kesehatan dengan dokter dengan pasien adalah hubungan merupakan kepercayaan. Di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, kita sepakati bahwa para dokter, tenaga kesehatan menyatakan bahwa kesehatan pasien akan selalu menjadi pertimbangan pertama saya di dalam melakukan kesehatan. Dan kita harus memberikan kepada pasien loyalitas penuh dan seluruh pengetahuan yang kita miliki di dalam tugas kita sebagai tenaga kesehatan. Di dalam hubungan dokter atau tenaga kesehatan dengan pasien, keselamatan pasien menjadi tujuan utama sehingga kita harus berusaha memberikan kepentingan terbaik untuk pasien. Tetapi khusus untuk pelayanan kesehatan anak, kalau pada orang yang dewasa hubungan itu adalah hubungan antara tenaga kesehatan atau dokter dengan pasien, tetapi untuk pelayanan kesehatan anak, ada tambahan satu lagi yaitu adalah parents. Jadi ada hubungan antara dokter, pasien dengan parents, orang tua. Kita tahu bahwa kita melakukan upaya pelayanan kesehatan ini, kita berusaha untuk melakukan yang terbaik, tetapi kita harus menyadari bahwa kita hanya melakukan upaya untuk menyembuhkan. Bukan untuk menyembuhkan, tetapi melakukan upaya. sehingga di dalam semua pekerjaan kita yang dinilai adalah upaya yang kita lakukan di dalam berpraktik sebagai tenaga kesehatan maupun dokter. Dan kegagalan kita dalam melakukan penerapan ilmu kedokteran tidak selalu identif bahwa kita gagal melakukan tindakan. Karena yang kita lakukan dan yang kita kerjakan adalah upaya. Kita tahu persis bahwa kita selalu berbicara kita bukan menyembuhkan pasien. Menyembuhkan pasien adalah Tuhan yang kuasa, tapi kita melakukan upaya. kita lihat betul hal seperti itu. Dan di dalam pelaksanaan kesehatan ini, dalam tugas kita sebagai dokter, perawat, bidan, ada berbagai macam ketentuan-ketentuan maupun perundang-undangan yang tersangkut dengan pekerjaan kita yang setiap saat dapat membuat kita mengalami berbagai macam hal. Oleh karena itulah, kita tidak boleh masa bodoh tentang ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kita lihat di sini, ada undangan praktek kedokteran, tentang rumah sakit, tenaga kesehatan, perlindungan konsumen, tentang kebidanan, keperawatan, dan lain sebagainya. Undangan terbidana maupun berdata. Ini harus kita pahami bahwa ada berbagai ketentuan yang kita dalam praktek kedokteran. Dalam pelahir kesehatan, kalau pasiennya muda-muda saja, enak-enak saja, tidak begitu susah bagi kita. Tapi kita sering menghalami bahwa kita dalam tata laksana pasien ini berbagai macam hal kita alami. Sehingga bagi kita sulit untuk tata laksana pasien itu baik itu pasir rawat jalan maupun rawat inap. Apakah kesulitan sudah menentukan diagnosis atau kesulitan dalam terapi maupun terapi bedah atau non-bedah. Berbagai macam kesulitan ini dapat juga diterjadi karena ada masalah komunikasi, faktor bahasa, pengertian yang membuat kita sulit untuk menentukan bagaimana tata laksana selanjutnya. Ada kesulitan karena pembiayaan beruntung saat ini sudah ada PPJS. Kita tahu sebelum PPJS hal ini sering kita alami. Kemudian di beberapa tempat sarana-peransana yang belum memadai. Kita juga sering mengalami masalah sikap dan perilaku pasien atau keluarga yang membuat kita sulit berkomunikasi sehingga sulit menentukan apa tindakan-tindakan yang kita lakukan. Kesulitan dalam penentukan diagnosis pasien maupun terapi dapat terjadi karena kita tahu berbagai macam penyakit manifestasi klinisnya tidak spesifik bisa satu penyakit mirip gejalanya dengan penyakit-penyakit lain atau pemeriksaan penunjuan di sarana kesehatan tidak tersedia. Misalnya ketidak-tidak alat lalu kesulitan dalam melakukan teknik pemeriksaan. Dalam terapi mungkin saja kesulitan itu karena obat tidak tersedia apalagi pada penyakit-penyakit tertentu. Kesulitan melakukan tindakan atau ketidak dan sarana kemudian atau keadaan pasien yang parah atau tidak memungkinkan dilakukan tindakan sehingga karena-karena kita mengalami kesulitan untuk menentukan sikap keadaan pasien yang promosinya buruk juga demikian serta keterbatasan pengetahuan keterampilan dokter oleh karena itu setiap tenaga kesan diminta untuk meningkatkan pengetahuannya melalui pendidikan kedokteran berkelanjutan. Kenapa demikian? Karena kita tahu di dalam praktek kedokteran ini ada berbagai macam yang dapat kita hadapi di dalam melakukan prakteknya. Bisa masalah etik yang nanti akan keprofesi bisa masalah disiplin bisa juga tersangkut masalah hukum apakah pidana atau perdata. Berbagai macam undangan seperti saya katakan tadi bisa menyangkut kegiatan kita. Dalam mengatasi hal tersebut tentu kita harus berusaha supaya jangan sampai kita tersangkut masalah etiko-mediko-legal. Yang pertama kita kerjakan adalah kita penuhilah persyaratan kita sebagai tenaga dokter atau tenaga kesehatan maupun bidang atau perawat. Di dalam undang-undang dikatakan apakah kita berpraktek dokteran atau undang-undang tenaga kesehatan bahwa dokter tenaga kesehatan harus mempunyai STR yang dikeluarkan oleh konsil masing-masing dan surat izin praktek yang dikeluarkan untuk pemerintah daerah. Ini harus kita lengkapi dulu sebelum kita melakukan pelayanan kesehatan. Kemudian kita memperhatikan perundang-undang yang berlaku seperti yang saya katakan kita tidak boleh masa bodoh saya tidak bukan ahli hukum saya tidak mau tahu dengan itu tidak boleh. Kita harus memahami itu sedikit demi sedikit. Di dalam dokter para profesi dokter ada perkonsil yang menyebabkan ada beberapa hal yang dilarang untuk dilakukan. Misalnya dokter itu dilarang melakukan pelatihan tidak kompeten. Jadi saya ambil di sini kebalikannya yang dimasukkan jadi bukan yang dilarang. Jadi dokter harus melakukan pelatihan dengan kompeten. Kemudian harus merujuk pasien kepada dokter lain yang memiliki kompetensi yang sesuai. Jadi tidak boleh menahanan pasien kalau dianggap itu bukan kompetensinya. Tidak menilai kasus pekerjaan kepada tenaga kesehatan yang tidak memiliki kompetensi. Menjalankan praktek kedokteran dalam kondisi fisik dan mental yang sehat supaya tidak sampai membahakan pasien. Melakukan tindakan medis yang memadai. Melakukan pemeriksaan dan pengobatan yang tidak berlebihan sesuai keadaan pasien. Jadi tidak boleh melakukan pemeriksaan pengobatan yang tidak perlu. Kemudian memberikan penjelasan yang jujur dan risiko kepada pasien. Melakukan tindakan medis dengan persetujuan pasien. Dan perlu dicatat bahwa semuanya itu harus dicatat dalam rekam medis. Tindakan melakukan perbuatan yang dapat mengaruhi kehidupan pasien dilarang. Tidak diperkenankan. Menjalankan praktek kedokteran dengan menerima pengetahuan keterampilan teknologi yang sudah diterima. Dan sesuai dengan tata cara praktek yang layak. Dan kita diminta melakukan perturuan daripada kegiatan tertentu. Sehingga di dalam hal seperti itu menjadi pegangan bagi kita. Kalau kita mengenami pasien kasus sulit apa sih yang kita lakukan? Tentu kita mesti introspeksi dulu mengevaluasi pasien kita. Ada yang dikatakan sini empat E misalnya engagement empathy education engagement apa? Apakah kita sudah melakukan komunikasi yang baik dengan pasien? Dengan meyakinkan apakah sudah mengetahui pasien sudah dilihat dan di dengar dan di pahami. Kita harus yakin apakah kita sudah mengetahui bahwa pasien sudah kita lihat didengarkan dan di pahami keadaan pasien kita. Kemudian apakah pasien sudah memperoleh edukasi yang benar? kemudian apakah memotivasi sudah kita lakukan dan pasti menerima penjelasan atau nasihat dokter? Dalam hal itu barulah kita membuat satu keputusan keputusan yang dikatakan dalam decision making proses. Kita harus memahami hal terbuda dan melakukan keputusan mengetahui memahami semua fakta-fakta terhadap pasien omniscience kemudian omniprecipien mempertimbangkan semua poin-poin tersebut dan tidak ada konflik disinteres dalam melakukan pertimbangan tersebut. Kemudian hindarilah bias emosi dispensation dan tetap konsisten dalam melakukan kegiatan-kegiatan tersebut sehingga di dalam melakukan keputusan kita bisa membutuhkan yang terbaik untuk pasien kita. Kita harus menjelaskan kepada pasien kita berbagai macam hal sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan diagnosisnya sampaikan dengan benar tata laksana tata tujuan tata cara dan alternatif pilihan apa risiko dan komplikasi bagaimana prognosisnya efek samping tindakan dalam kalau mungkin dengan biaya yang kira-kira dan untuk itu perlu persetujuan pasien kemudian setiap perkembangan pasien perlu kita informasikan kalau kita menganggap pasien perlu dikonsultasikan konsultasikanlah dengan bidang terkait dengan seizin pasien tentunya pada kasus-kasus tertentu barangkali jika diperlukan dapat dipimpangkan bentuk tim medis yang melibatkan berbagai bidang kalau perlu komite medis juga dilipatkan apabila hal-hal yang terjadi nah semua kegiatan ini sebaiknya tertulis dalam reka medis bagaimana kita menghadapi pasien-pasien ini supaya tidak terjadi masa di kemudian hari lakukanlah komunikasi yang baik bersikap jantel tunjukkan kepada pasien bahwa kita bersimpati pahami bahwa tidak mudah menjadi pasien tersebut kita pahami bagaimana kalau itu jadi pasien tenangkan dulu pasien kita sebelum memberikan penjelasan dan sampaikan kepada mereka minta maaf atas ketidaknya mana keadaan yang lebih lama kemudian dengarkan keluhan pasien tanpa interrup biarkan mereka berkita apa adanya kemudian tanggapi keluhan dengan segera baru ajukan pertanyaan terbuka tentang apa diriakan pasien jangan-jangan intervensi ruang pribadi pasien kita harus sensitif dan gunakanlah kalimat yang sesuai dengan situasi hindari respon defensif dan perhatikan body language pasien tersebut apakah menerima atau menolak dan lain sebagainya kenapa hal itu perlu bagi kita agar tidak timbul masalah etiko mediko legal nah kalau ada timbul maka dokter atau tenaga kesehatan berkoordinasi dengan tim yang menangani pasien tersebut dan upaya yang akan kita lakukan tergantung kepada kasus-kasus tidak bisa disamakan kasus-kasus yang lain jika diperlukan kursus koordinasi dan konsultasi dengan negara profesi apakah ID IDAI IB PPNI dan lain sebagainya kita tahu bahwa apabila terjadi sengkerta medis sengkerta medis dapat diselesaikan dengan jalur litigasi di peradilan dan atau jalur non-litigasi di luar pengadilan dari litigasi atau pengadilan tentu mereka meminta pertanggung jawaban dokter tenaga kesehatan tentang apa yang dilakukan apakah mendapatkan salasi pidana pada ataupun tidak atau dibebaskan dari hal tersebut ada lagi penyelesaian non-litigasi negosiasi konsiliasi dan mediasi negosiasi adalah proses komunikasi diantara kedua pihak tanpa ada pihak ketiga bisa juga dilakukan konsiliasi penyelesaian masalah kedua dengan bantuan pihak ketiga dan penyelesaian intervensi dan mediasi adalah proses negosiasi penyelesaian masalah dengan bantuan pihak luar tetapi pihak ketiga itu netral tidak melakukan intervensi hanya penyedia pertemuan memfasilitasi proses mediasi lebih sering kita dipilih kenapa penyelesaian relatif cepat fair karena hasil kompromi murah bersifat rahasia dan terdapat hubungan kooperatif dan win-win solution dan tidak diliputi oleh sikap emosional ini makanya lebih sering ditempu dengan jarum modiasi namun dalam hal ini perlu kita pahami betul seorang siapa yang menjadi mediator sampai jadi moderator orang yang dapat diterima kedua belah pihak dan membantu kedua belah pihak mencari penyelesaian sengketa bukan memperuncing menyediakan fasilitas bagi kedua belah pihak dan tidak mempunyai WNR untuk membuat keputusan keputusan tetap oleh kedua belah pihak oleh karena itu sebagai akhir dari selai saya ini kita tahu bahwa pasti sulit dapat menimbulkan masalah etikomedika legal sehingga kita perlu memahami dan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam tata laksana pasien semua tata laksana pasien yang kita lakukan daripada pasien kita perlu komunikasi yang baik dengan pasien dan keluarga kira-kira demikian presentasi saya pagi ini mudah-mudahan ada gunanya untuk kita terima kasih selamat pagi demikian dokter Endang mudah-mudahan salam sejahtera untuk kita terima kasih dokter Sudung memang etik ini harus kita ketahui kita harus pahami profesi kita baik dalam hal ini tidak ada tanya-jawab ya dalam hal etik terima kasih dokter Sudung nah selanjutnya kita masuk pada pembicara berikutnya dokter Dina Muktiati tentang peran zat besi dalam mendukung tumbuh kembang anak dalam yang dengan alergi susu sapi sebelum itu mungkin saya bacakan sedikit mengenai daftar rilayat hidup dokter Dina Muktiati ini adalah staff dari divisi alergi imunologi Departemen Ilmu Kesehatan anak FAQIR RSEM beliau juga sudah melakukan pendidikan di dalam dan di luar negeri antara lain mengikuti fellowship di Singapura dan konsultan alergi imunologi diberikan pada tahun 2013 banyak penelitian publikasi tidak perlu saya bacakan tapi yang menarik adalah beliau ini cukup aktif organisasi dalam dan luar negeri antara lain member dari Asia Pacific Society Immunodeficiency maupun member dari European Society of Immunodeficiency saya rasa silakan dokter Dina untuk mulai share screen mengenai topiknya terima kasih baik terima kasih banyak dokter Endang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi para peserta online simposium hari ini pertama saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang telah mengundang saya sehingga saya bisa berbagi hari ini kepada teman-teman yang rasa cukup bervariasi saya lihat ada dokter anak ada dokter umum ada perawatan bidan jadi topik saya hari ini adalah peran zat besi dalam mendukung tumbuh kembang anak dengan alergi susu sapi sehingga bahasan yang akan saya bahas hari ini setelah pendahuluan mari kita mengenal alergi susu sapi terlebih dahulu kemudian apa dampak alergi susu sapi tata laksana alergi susu sapi lalu adakah peran zat besi untuk anak alergi susu sapi lalu kesimpulan baik pertama kita akan kenal dulu apa sih yang dimaksud dengan alergi jadi alergi adalah suatu reaksi yang berbeda atau menyimpang dari normal terhadap berbagai rangsangan atau zat yang berasal dari luar tubuh jadi sebenarnya alergi ini adalah akibat dari sistem kekebalan yang punya sensitivitas yang berlebihan terhadap protein asing yang bagi individu lain tidak berbahaya contoh banyak sekali teman-teman pasti bisa makan telur bisa makan udang bisa minum susu tanpa gejala tetapi untuk anak-anak atau orang-orang yang mempunyai alergi maka dia akan timbul reaksi alergi entah bentuknya gatal sesak dan lain sebagainya sama halnya tungau debur rumah atau bulu binatang sehingga ini memang masalah dalam sistem kegebalan tubuh yang berespon berlebihan terhadap protein asing yang sebenarnya tidak berbahaya nah kalau kita bicara mengenai penyakit alergi maka ada tiga penyakit alergi utama yang kita bisa bahas dari gejalanya atau dianus penyakitnya yaitu asma orang awam taunya bengek gitu ya ring face alergi ini adalah pilek-pilek karena alergi ini sangat khas biasanya keluhannya adalah pilek bersin meler hidungnya mampet di pagi hari lalu kalau siang-siang hilang dok gejalanya nah hati-hati bila bapak ibu menemukan pasien seperti itu kemungkinan dia mengalami rinitis alergi lalu ada dermatitis atopik atau exim nah mengapa alergi ini menjadi sangat penting dulu saya ingat sekali waktu saya pertama kali masuk ke alergi gitu ya ini salah satu cerita nih ke teman-teman saya dipanggil oleh senior kebetulan senior tersebut dari divisi lain ditanya Dina kenapa sih kamu tuh masuk alergi obatnya cuma satu bukunya tebal-tebal banget pusing lagi sel-selnya gak bisa saya bayangkan kalau saya belajar katanya kenapa kamu mesti masuk alergi obatnya cuma satu saya tanya emang obatnya apa dok anti-histamin bukan obat obat alergi kan cuma satu apa dok garuk katanya ya tapi ternyata yang katanya menggaruk saja itu menjadi obat alergi ternyata dari berbagai penelitian dapat ditemukan bahwa ini bisa mengganggu proses tumbuh kembang anak apa hubungannya dok kalau gatel digaruk-garuk mengganggu tumbuh kembang anak jadi banyak sekali bapak ibu yang bisa bermasalah akibat hanya dari gatel-gatel atau merah-merah di kulit tadi menggaruk itu ternyata tidak hanya mengganggu anak tidak hanya mengganggu anak dalam hal misalnya kualitas tidur malam misalnya anaknya bisa tidak tidur malam dengan nyenyak menggaruk-garuk tetapi juga bisa mengganggu kualitas hidup orang tuanya karena pasti dia tidak garuk sendiri pasti bangun ibunya lalu kalau ibunya capek bangun bapaknya akhirnya kualitas hidup dalam hal ini kualitas tidur tidak baik sementara kita tahu tidur itu sangat penting dibutuhkan dalam proses pertumbuhan anak apalagi dok yang bisa menyebabkan penyakit alergi merugikan kadang-kadang penyakit alergi ini didiagnosis mandiri oleh orang tua kadang-kadang mereka menyangka oh ini pasti nih kalau merah-merah di pipi anak saya ini gara-gara susu atau pasti gara-gara telur misalnya akhirnya mereka memantang sendiri makanan-makanan tersebut misalnya ada anak asma atau sering sesak wah ini gak boleh minum susu gak boleh makan telur gak boleh makan seafood tetapi kok keluhannya gak membaik nah keluhan tidak membaik malah sama orang tuanya ditambah lagi gak boleh makan protein penting lainnya akhirnya apa karena tidak didiagnosis dengan baik maka si alerginya tetap berkembang terus terjadi terus dan tapi mengganggu pertumbuhannya anaknya menjadi gisi kurang atau bisa menjadi gisi buruk pernah suatu saat saya mendapatkan pasien yang datang dokter saya sudah tidak makan apa-apa lagi selain nasi sayur dan tahu tempe itu pun anaknya masih timbul keluhan gatalnya ya jadi artinya semua yang ibu pantang sebenarnya tidak ada hubungannya sama gatal gitu ya itu yang harus kita evaluasi atau di sisi lain ada lagi ibunya bilang ah gak apa-apa kok gatel-gatel aja tinggal digaruk ya gitu ya tapi ternyata gatel-gatelnya itu punya temannya misalnya BAB-nya ada darah sedikit-sedikit ya misalnya maka nanti di kemudian hari maka dia akan terjadi anemia misalnya atau kehilangan protein dari fesisnya sehingga anak ini bisa masuk ke dalam gizi buruk jadi mengapa sangat penting kita dapat mengenali penyakit alergi dengan tepat mengenali pencetusnya sehingga tata laksana bisa tepat sehingga anak dapat tumbuh dan kembang sesuai potensi genetiknya nah apa sih awalnya yang mendasarnya penyakit alergi kalau teman-teman mungkin bapak ibu pernah mendengar bakat alergi itu bapak ibunya soalnya alergian katanya ya benar memang jadi memang ada datanya ya bahwa bila salah satu orang tua atau keduanya atau ada kakak sekandung atau saudara sekandung yang mempunyai alergi maka resiko itu akan meningkat untuk anak yang lainnya ya lalu setelah ada bakat genetiknya atau bakat alergi atau disebut atopi lalu ada faktor lingkungan biasanya faktor lingkungan di sini yang memengaruhi atau bisa mencetuskan memudahkan timbulnya alergi antara lain adanya terlalu dini pemberian susu sapi misalnya pada anak-anak di bawah usia 2-3 bulan dari lahir langsung diberikan susu itu akan menimbulkan resiko lebih tinggi anak-anak mengalami alergi susu sapi atau alergi lainnya di kemudian hari atau adanya faktor iritan seperti misalnya asap rokok jadi sudah ditemukan dan konsisten di berbagai penelitian bahwa anak yang bahkan sejak dikandungan sudah terpajan oleh asap rokok entah ibunya sendiri merokok atau bapaknya merokok dan kemudian setelah lahir pajanan asap rokok itu tetap ada konsisten maka resiko untuk asma di kemudian hari akan semakin meningkat nah kedua hal ini bila berpadu dan bertemu maka terjadilah atau timbul penyakit alergi ini nah lalu kalau alergi aja apa masalahnya ternyata ini tadi si atopi ini kita lihat dia bisa jalan nih dimulai biasanya dengan alergi makanan di usia awal atau eksin atau demisatopi kemudian berkembang di usia yang lebih besar biasanya di usia setaran 3 tahun mulai ada asma lalu di usia sekolah mulai timbul renitis alergi ini dikatakan sebagai allergic months jadi apabila kita tidak tangani tidak jegah di awal anak-anak yang punya potensi alergi tadi kemudian timbul gejala-gejala ini dan tidak ditangani maka resiko untuk kejadian asma saat usia sekolah atau usia remaja dan dewasa akan semakin meningkat ini tadi yang disampaikan dengan allergic months jadi ini suatu penelitian epidemiologi yang menemukan bahwa kita lihat di bawah usia 5 tahun mungkin kita lihat disini sekitar 3 tahunan maka yang dominan adalah eksin atau dermatitis atopi kemudian ada alergi makanan lalu ketika dia mulai usia 3 tahun angka asma sudah mulai meningkat dan biasanya bisa berkurang atau menghilang di usia sekolah asma anak saya tapi pas masuk SMP SMA hilang asma itu bisa saja terjadi tapi hati-hati dengan remitis alergi yang pilek ini juga kadang-kadang tidak menjadi perhatian orang tua yang sering menjadi perhatian orang tua itu kalau asma karena anaknya jadi sesek tapi kalau pilek tidak apa-apa meler-meler sedikit cuma pagi-pagi meler tidak apa-apa ntar siang juga hilang tidak ganggu kok tapi ternyata kalau kita pelajari lebih lanjut yang namanya remitis itu kalau tidak ditangani maka ini yang dibawa sampai besar artinya sampai dewasa dia akan bisa menetap dan remitis kalau yang ringan mungkin tidak apa-apa tetapi kalau dia sudah sampai berat maka itu bisa sangat mengganggu juga kehidupan si anak tidak bisa tidur karena hidungnya mampet anaknya harus bernafas dari mulut dan seterusnya sehingga hal-hal yang sederhana awalnya ternyata bisa menimbulkan komplikasi yang akhirnya menjadi gangguan untuk tumbuh kembang si anak tadi mari kita masuk ke alergis usapi kalau kita lihat alergis usapi sebenarnya kita harus mengenal dulu apa yang disebut dengan reaksi simpang makanan reaksi simpang makanan itu ada dua yaitu satu yang diperantarai sistem kegembaraan tubuh atau dikatakan imunologis lalu yang tidak diperantarai oleh sistem kegembaraan tubuh atau non-imunologis yang diperantarai oleh sel-sel kegembaraan tubuh disebut dengan alergi sementara untuk yang tidak diserta tidak terkait dengan reaksi imunologis atau kegembaraan sel-sel kegembaraan tubuh disebut macam-macam misalnya bisa intoleransi disini termasuk intoleransi laktosa untuk susu sapi kadang-kadang ada bedanya nih ibu-ibu suka bilang dok anak saya alergi sapi karena setiap kali habis minum susu dia diare kalau intoleransi atau non-imunologis dan dia masuknya karena makanan biasanya reaksinya murni ada di saluran cerna ya kebanyakan adalah diare atau muntah-muntah kalau keracunan gitu ya biasanya muntah-muntah atau intoleransi biasanya jadi kembung lalu diare nah ini yang harus dibedakan ya karena nanti tata laksananya misalnya akan jadi berbeda untuk susu anak yang alergi pilihan formulanya akan beda untuk anak yang intoleransi nah apa sih alergi susu sapi jadi alergi susu sapi itu adalah alergi terhadap protein susu sapi yaitu kasein dan whey ini bisa diperantari atau dimediasi oleh IgE atau non-IgE yang diperantara IgE biasanya manifestasi klinisnya lebih berat lebih lama untuk sembuh tapi lebih gampang untuk diagnosisnya angka kejadiannya sekitar dipopulasi 0,5% sampai 7,5% ya 0,5% itu terjadi pada anak-anak yang asih eksklusif kok asih eksklusif bisa alergi susu sapi sih bisa Bapak Ibu karena apapun yang dimakan oleh si Ibu itu akan dicerna dan akan disalurkan melalui asih walaupun demikian angka kejadian alergi susu sapi pada anak yang diberikan asih kecil sekali hanya 0,5% dan kejadian alergi susu sapi ini dimulai sejak usia dini di bawah 1 tahun kalaupun mau timbul jadi tidak mungkin ada anak umur 3-4 tahun misalnya lalu baru didiagnosis asma baru didiagnosis alergi susu sapi saat itu kenapa dia harus di usia dini karena biasanya susu sapi adalah protein as yang pertama yang dikenal oleh si anak entah lewat susu formula entah lewat empasi itu bisa sehingga biasanya dia harus timbul di usia dini di bawah 1 tahun dan makin besar anaknya angka kejadiannya akan berkurang manifestasi terbanyak adalah dermatitis atopi kita lihat biasanya lebih dari satu gejala timbulnya ini gejala paling sering selain eksim ada diare berdarah diare berdarah ini juga harus sudah dibedakan apakah infeksi atau alergi susu sapi karena kalau infeksi biasanya anaknya pasti ada demam anaknya rewel sementara kalau diare berdarah pada anak yang alergi susu sapi biasanya anaknya well doing jadi anaknya lucu-lucu saja tidak ribut tapi kok kalau BAB ada darahnya sedikit kita harus evaluasi apakah anak ini alergi susu sapi lalu yang paling mengkhawatirkan adalah kolik kenapa? karena anaknya nangis terus tidak berhenti-berhenti namun tidak semua kolik diakibatan oleh alergi susu sapi kemudian gejala berat adalah anafilaksis ini adalah gejala sistemik yang bisa sampai menyebabkan hipotensi dan masalahnya gejala sering tumbang tinggi dengan permasalahan bayi lainnya yang bukan alergi jadi kadang tidak selalu mudah untuk mendiagnosisnya ini tadi gejala klinis alergi susu sapi berasalkan tipenya yang dimediasi oleh IgE dia biasanya akut begitu makan atau minum dia bisa langsung timbul gejalanya jadi misalnya dia orang alergi sindrom itu dia langsung kemerahan di sekitar bibir dan mulut atau mulutnya kalau ada utikaria atau anafilaksis tidak dimediasi IgE onsetnya lambat proktocolitis ini biasanya BAB-nya berdatah biasanya kalau yang tidak dimediasi IgE banyaknya timbulnya di saluran cerna pada beberapa kondisi seperti yang disebut food, protein, juice, and trocholitis kadang ini sampai bisa membuat gizinya gizi buruk ada tipe campuran yaitu yang paling sering adalah dermatitis atopik yang sering kita temukan kalau kita lihat kadang-kadang tidak mudah mengenali mana sih yang namanya eksim Bapak Ibu coba menebak-nebak deret mana yang merupakan dermatitis atopik deret 1 yang ini deret 2 atau deret 3 kalau saya katakan ini anak umur 1 bulan ini anak umur 3 hari ini anak umur 3-4 bulan coba direnung-renung Bapak Ibu nebaknya yang mana dermatitis atopik nah kalau sudah berpikir apakah sama dengan saya bahwa ini adalah yang disebut dengan dermatitis atopik adalah kolom ini kenapa ini khas sekali pada bayi biasanya ada di pipi kulitnya kering dan merah-merah ini juga di pipi dok tapi bisa saja kan luas dok sampai badan nah ini yang kadang-kadang tadi saya sudah sebutkan ini anak 2-3 hari biasanya umurnya ini seringkali ditemukan oleh teman-teman baik dokter umum perawat maupun bidan yang merawat bayi baru lahir baru hari pertama besoknya kok merah-merah nih wah ini gara-gara kemarin nih asik ibunya belum keluar terus dikasih susu jadi dia alergi susu sapi belum tentu jadi yang pertama jelas bahwa kita jangan langsung memberikan susu formula pada bayi baru lahir sebaiknya asik dulu tetapi kalau pun misalnya ada kontraindikasi tidak bisa memberikan asik atau ibunya sakit berat tidak bisa memberikan asik lalu dia berikan sufor lalu besoknya hari kedua atau hari ketiga dia merah-merah begini ini bukan biasanya adalah dermatis otopik apalagi alergi susu sapi jangan-jangan ini hal yang lain itu harus dipikirkan untuk dermatis otopik biasanya dia paling cepat timbul di atas satu bulan umurnya kalau di bawah satu bulan jangan mikir yang merah-merah di kulit itu dermatis otopik yang seperti ini kadang-kadang menyeramkan buat orang tua maupun kita tenaga kesehatan yang merawatnya tapi ini adalah eritema toxicomneonatorum biasa terjadi pada bayi dan dia akan menghilang tanpa kita apa-apakan cukup jaga higiena mandi seperti biasa nanti dia akan membaik maksimal mungkin dalam waktu 5-7 hari sementara yang ini kalau kita lihat bentuknya seperti ini beda dengan yang kanan ini adalah acne neonatorum ini juga tidak perlu diapapakan walaupun sama-sama di pipi tapi bentuk kulitnya beda bentuk klesinya beda ini juga tidak diapapakan cukup dibersihkan seperti biasa dan dia akan menghilang seiring waktu nah bagaimana dokter menetapkan bahwa suatu gejala yang berita bayi karena alergius sapi ini adalah kriteria diagnostik minimal jadi gejalanya akan menghilang setelah susu sapi dihilangkan dari makanannya atau dari asupannya sehari-hari termasuk produknya jadi kalau untuk anak-anak yang sudah mengonsumsi makanan padat misalnya termasuk tidak boleh diberikan misalnya bubur instan yang mengandung protein susu sapi lalu kalau diberikan lagi gejalanya timbul jadi kalau bapak ibu menghadapi pasien lalu kemudian anaknya sudah jelas susunya diganti tidak makan cukup asis saja misalnya lalu empasinya tidak ada yang mengandung susu sapi kok masih ada gejalanya misalnya maka kita harus memikirkan diagnosis lain untuk anak dengan hanya gejala gastrointestinal hanya diari atau muntah-muntah kita harus eksklusi atau singkirkan kemungkinan internasi laktosa dan infeksi jadi layaknya penyakit lain tentunya diagnosis diawali dengan anamnesis dari perjalanan penyakit tadi ya apakah ada hubungannya gejala dengan pemberian si makanan dan seterusnya kalau perlu dibuat catatan makanan harian uji alergi bila diperlukan saja lalu tadi ya uji eliminasi provokasi yang tadi kalau dihilangkan makanannya gejalannya membaik kalau diberikan lagi gejalannya timbul kembali lalu sebenarnya dampaknya apa sih alergi susapi ini ternyata dampaknya cukup lumayan kalau kita lihat ini survei internasional terhadap parameter pertumbuhan kita lihat bahwa anak-anak yang dihilangkan susu sapinya dalam dietnya dan mungkin tidak mendapatkan apa namanya pengganti yang sesuai maka kita lihat weight for age atau berat badan menurut tinggi badan Z-scornya lebih rendah ya gitu jadi harus hati-hati berat badan akan bisa lebih rendah penelitian lain juga menyebutkan bahwa ini pada anak yang diikuti kemudian sampai besar ternyata tingginya juga lebih rendah walaupun kalau kita lihat angka absolutnya sekitar 4 cm ini hanya 0,6 untuk yang tidak ada alergius sapinya tetapi lumayan 4 cm atau 5 cm kalau anaknya mau masuk abri mau jadi pramugari sudah tidak lewat jadi harus hati-hati alergius sapi yang tidak di tangan dengan baik maka sangat bisa mengganggu parameter pertumbuhannya ini kalau kita lihat ini rata di sini adalah rata tinggi untuk si anak yang kontrol yang anak dengan alergius sapi lebih rendah dan yang stunting kita lihat di sini juga ada untuk anak-anak yang di kelompok alergius sapi sementara untuk yang kontrol tidak ada ini beberapa penelitian lain yang menyebutkan bahwa rata di skor untuk tinggi dan berat badan lebih rendah dibandingkan anak yang tidak alergius sapi ini juga didapatkan angka stunting stunting gisi kurang dan wasting lebih jauh lebih tinggi dibandingkan kompok kontrol ini juga stuntingnya cukup tinggi apalagi ini adalah di negara kita stuntingnya juga cukup lumayan kalau ditambah dengan masalah alergi dan tidak ditangani dengan baik maka angkanya akan bertambah stunting wasting dan gisi kurangnya tapi kita lihat pada penelitian kanani ini ternyata pada saat awal masuk semua anak mempunyai parameter pertumbuhan yang lebih rendah secara bermakna dibandingkan anak tanpa alergi tetapi dengan counseling asuhan nutrisi ternyata didapatkan kenaikan yang maaf bukan bermakan bermakna pada parameter pertumbuhan dan hampir mendekati anak sehat dalam waktu 6 bulan kemudian lalu selain masalah pertumbuhan apalagi tadi sudah disebutkan tentang alergi mas ini dibuktikan dalam suatu kohort mengikuti anak yang alergi sapi di usia 15 tahun dan 26 tahun ternyata risiko untuk menjadi asma rinokonjunctivitis atau eksim menjadi sangat lebih tinggi kita lihat ini grup A adalah yang dengan alergi angkanya jauh lebih besar dibandingkan anak yang tanpa alergi disini juga kita lihat angkanya bisa mencapai 2-3 kali lipat lebih banyak dibanding anak yang tidak alergi jadi sangat menjadi penting untuk mendapat mengenali alergi semua pihak alergi sebenarnya termasuk alergi sapi supaya tumbuh kembang anak tidak terganggu lalu bagaimana tata laksana alergi sapi jadi ini ada dikeluarkan tata laksana alergi sapi oleh ikatan adoranak Indonesia di tahun 2014 kita lihat di awal kita mulai dulu kalau kita curiga alergi sapi lalu kita bagi menjadi dua untuk anak yang alergi susu sapi ringan atau sedang gejalanya seperti yang tercantum di sini termasuk ada anemia defisiensi besi lalu ada alergi susu sapi yang berat gagal tumbuh anemia defisiensi yang berat atau dermatitis topik yang berat atau adana filaksis dibagi dulu menjadi kita kategorikan pasien kita masuk yang mana apapun itu sebenarnya kalau dia asi sebenarnya berikanlah asi tetap berikan asi tetapi ibu harus mengeliminasi protein susu sapi dan produk keolahannya selama minimal 24 minggu untuk evaluasi apakah keluhannya perbaikan atau enggak untuk ibu-ibu yang tidak mengonsumsi susu sapi dan produknya maka dia harus diberikan suplemen kalsium kalau tidak ada perbaikan kita harus evaluasi apakah gejala ini disebabkan oleh penyakit lain atau alergi lain tapi kalau perbaikan kita coba protein susu sapinya lagi kalau ada gejala berarti kita confirm confirm bahwa anak ini memang alergi sapi jadi kita harus menghindarkan produk susu sapi pada ibunya karena dia berangkatan asib minimal 6 bulan setelah 6 bulan apa yang dikerjakan 6 bulan kita coba lagi susunya ke ibunya apakah anaknya timbul kejala lagi atau tidak mengapa karena tadi sudah saya sampaikan bahwa angka kejadian arjus sapi ketika dia sudah besar kejadiannya akan makin berkurang karena anak sudah mampu mentolerasi susu sapi tersebut tapi kalau gejalannya berat mohon dapat dikonsulkan ke konsultan atau ke dokter spesialis anak untuk yang dokter umum lalu bagaimana kalau dia mendapatkan susu formula jadi kalau dia berat kita harus langsung jerujuk juga dan berikan formula asam amino karena di formula asam amino ini proteinnya sudah pecah-pecah sehingga rantainya tidak cukup untuk menimbulkan reaksi alergi karena kalau yang ringan sedang kita mulai dengan formula susu hidrolisat ekstensif lalu biasanya dok saya dengar kalau misalnya ini boleh tidak ya dikasih soya jadi untuk soya kita lihat dia dapat diberikan maaf kita coba saya ini kan ya kalau ada masalah dengan susu hidrolisat ekstensif kita boleh berikan isolat protein kedelai dengan beberapa catatan nanti kita bahas ya catatannya apa aja sih oke jadi ini secara umum tata laksana lagi susapi adalah penghindaran susapi dan produknya lalu obat-obatan sesuai indikasi ya tadi sesuai penyakitnya kalau dia asih ibu pantang protein susapi dan produknya kalau formula ada tiga pilihan yang bisa dipakai formula hidrolisat ekstensif untuk yang ringan sedang asam amino untuk yang gejalannya berat kedelai untuk alternatif yang kedua ya lalu untuk produk olahan ajarkan ibu untuk membaca label ya karena produk olahan itu biasanya ada catatannya atau tulisannya tidak susu gitu ya nanti kita lihat apa saja sih yang harus dilihat pada label lalu ini protein dalam susu ya ini protein utuh pada formula standar ini protein hidrolisat parsial lalu ada protein hidrolisat ekstensif dan asam amino makin ke kanan rantai susunya rantai protein susunya makin pendek ya untuk itu sehingga alergenitasnya makin menurun atau makin rendah ya protein hidrolisat ekstensif itu mampu ditoleransi oleh sekitar 90-95% anak dengan alergi sapi ya sementara kalau asam amino dia sudah bentuknya asam amino sehingga tidak menimbulkan reaksi alergi lagi tetapi biasanya ada beberapa kendala terhadap dua produk ini terutama ketersediaan kadang-kadang tidak di semua daerah ada atau kadang-kadang susunya tidak enak jadi peratabilitasnya bermasalah dan kemudian harganya juga kadang menjadi masalah ini bahan yang kalau kita lihat mengandung susu sapi termasuk kalau mengajarkan ibu jangan cuman bilang bu milk atau susu tetapi ini banyak sekali yang ditulis seperti ini lactoglobulin lactose lactulus kasein atau whey jadi harus hati-hati paling utama biasanya kita sebutkan saja whey atau kasein kalau ibunya biar tidak pusing dulu karena kalau tidak nanti dia tidak tahu pokoknya tidak ada tulisan susunya ada milk yang saya beli saja buat si anak dan jangan lupa seperti keju kemudian yogurt itu juga apapun yang dibuat bahan ada bahan susunya tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi dok kalau begitu apakah bermasalah kalau kita mengonsumsi formula yang tidak standar ini biasanya concernnya adalah di pertumbuhan tetapi kalau kita lihat walaupun di awal biasanya agak jauh kita lihat ini garis yang tegas ini adalah yang healthy control atau yang minum formula biasa lalu yang titik-titik yang lebih panjang adalah formula asam amino yang titik-titik yang lebih kecil adalah protein hidrolisat ekstensif akhirnya di usia 12 bulan semua mendekati dengan anak yang sehat juga biasanya di awal-awal ini karena mungkin tidak dijelaskan sebenarnya di jurnalnya tetapi pengalaman biasanya adalah masalah mereka menoleransi rasa walaupun biasanya di bawah 3 bulan itu bayi-bayi masih belum bisa milih rasa jadi kalau dia rasanya agak pahit dia masih oke-oke aja tapi kita lihat sebenarnya pada ujungnya mereka oke-oke aja berat badan dan tinggi badan asal pertumbuhan dan pertumbuhannya tetap dipantau secara ketat lalu kita bicara khusus tentang formula hidrolat protein kedelai atau soya jadi keuntungan tadi saya sampaikan dia pasti tidak punya protein sapi karena biasanya adalah kedelai rasanya bisa lebih enak dan harga lebih murah formula isolat protein kedelai ini banyak isunya nanti bisa kalau laki minum kedelai nanti agak banyak hormon perempuannya dan seterusnya itu ternyata tidak benar Bapak Ibu karena kalau formula isolat protein kedelai yang sudah diformulasikan untuk anak itu sudah diolah sedemikian rupa sehingga sudah dapat memenuhi kebutuhan nutrisi anak kandungan kandungan yang tidak perlu atau dianggap mempunyai efek negatif sudah dihilangkan atau disesuaikan kadarnya ke kadar yang diperbolehkan tetapi ada catatan tidak boleh memberikan susu kedelai segar kepada anak di bawah dua tahun jadi kalau yang susu segar biasa susu kedelai segar itu tidak boleh di bawah usia dua tahun karena tadi kandungan kedelai murninya sendiri tidak sesuai untuk kebutuhan anak tapi kalau yang sudah diproduksi formula khusus isolat protein kedelai itu sudah diolah dengan cermat sehingga aman untuk anak dikatakan menemukan berat badan tinggi badan kadar protein mineralisasi tulang normal tapi catatannya tidak boleh diberikan pada bayi prematur atau bayi dengan gagal ginjal lalu dok apakah ada kemungkinan alergi juga terhadap kedelai ada tetapi kecil sebenarnya untuk anak-anak yang alerginya dimediasi oleh IgE jadi misalnya kalau dia urtikaria atau biduran atau kaligata itu resikonya kecil untuk alergi kedelai atau kalau misalnya dia eksim karena dia tipe campuran biasanya masih oke dengan kecil juga kemungkinan alergi kedelai tapi untuk yang tidak dimediasi IgE biasanya ini yang tadi saya katakan keluhannya dari salon cernak harus hati-hati karena cross-reaksi atau reaksi silang dengan kedelai cukup lumayan tinggi 50-60% dan kejadian alergi juga biasanya dikedelai pada anak yang lebih tinggi pada anak yang di bawah 6 bulan jadi pada prinsipnya sebenarnya kedelai itu cukup aman tetapi tetap harus diobservasi dengan ketat ini adalah sistem review dengan meta-analisis keamanan susu kedelai formula isolat kedelai pada anak antropometrik artinya kurva pertumbuhannya tidak ada masalah sama kadar Hb protein zinc kalsium juga dikatakan sama tidak ada efek negatif terhadap fungsi endokrin atau reproduktif termasuk kadar sistem kekebalan tubuh atau neurokognitif jadi untuk formula isolat kedelai dikatakan aman untuk diberikan pada anak yang memerlukannya ini gambarannya ini jadi kalau berpotongan di garis ini sebenarnya jadi tidak berbeda dengan yang group control yang tidak diberikan soya baik untuk kenaikan bedat badan maupun tinggi badan lalu setelah itu bagaimana apakah legis sapi itu membaik jadi angka remisi atau angka toleransinya di tahun pertama 45-55% di tahun kedua 65% dan tahun ketiga 90% angka ini kurang lebih saya ambil mungkin 5 tahunan yang lalu tapi kalau kita lihat ini baru keluar 2021 angkanya tidak jauh berbeda Bapak Ibu kita lihat angka rangenya di usia satu tahun 56% di tahun ketiga 87% dan tahun kelima 90% jadi kurang lebih mirip-mirip dengan data yang tadi ini data terbaru tahun 2021 jadi jangan sampai kadang-kadang kita gak pernah kita lupa mengecek 6 bulan tiap 6 bulan tau-tau di umur 5 tahun susunya apa ditanya susunya masih susu formula kedelai misalnya tapi bisa minum bisa makan es krim bisa makan yogurt gitu ya jadi ini harus dievaluasi tiap 6 bulan untuk menilai dia sudah toleran atau belum lalu bagaimana peran zat besi untuk anak dengan alergi susapi nah kita tahu semua ya bahwa kekurangan zat besi yang terutama berlangsung lama dan terjadi pada usia 0-2 tahun kita ingat tadi bahwa alergi susapi terjadi pada usia-usia ini dapat mengganggu tumbuh kembang anak bisa mengganggu pertumbuhan perkembangan otak kemampuan aktivitas ya kalau dia anemia dan juga fungsi imunitas dan prevalence anemia defisiensi besi pada anak barita di Indonesia sekitar 40-45% ini didapatkan di Indonesia apakah mungkin terjadi pada anak alergi susapi jadi resiko anemia atau defisiensi besi pada anak dengan alergi susapi itu bisa dikabatkan karena asupan tidak adekuat karena kebanyakan pantang karena tidak mengerti bagaimana cara pantang yang benar atau karena ada reaksi inflamasi di seloncerna tadi yang menyebabkan perdarahan kronik yang baik yang mendapat bisa dilihat ataupun tidak bisa dilihat jadi darah samar di fesisnya ini adalah dua hal yang bisa menyebabkan resiko anemia atau defisiensi besi pada anak dengan alergi susapi tetapi biasanya begitu dilakukan eliminasi terhadap susapi dan produknya maka proses inflamasi akan menghilang dan lesi di seloncerna akan membaik setelah lesi membaik maka sebenarnya tidak lagi terdapat kehilangan mikrofon free yang termasuk besi sehingga tidak diperlukan suplementasi khusus jadi yang penting adalah eliminasinya ini sehingga indikasi pemberian suplementasi akhirnya tidak berbeda dengan anak tanpa alergi sapi selama reaksi inflamasi dapat terkontrol bagaimana angkanya ini penelitian di Thailand mendapatkan sekitar 2,8% mengalami anemia oh kecil ya cuma 2,8 tapi lihat ini sebenarnya angkanya 23 bayangkan ada 23 anak yang misalnya bisa terjadi gangguan pertumbuhan gangguan perkembangan otak akibat apa namanya alergi sapi ini di Norwegia didapatkan 13% dengan defisiensi besi dan 5% disertai dengan anemia di review lain dari Van der Hoop didapatkan bahwa resiko kejadian anemia atau anemia defisiensi besi pada anak alergi sapi sebenarnya sama dengan populasi anak yang tidak alergi sapi ini kalau kita lihat gambaran anak yang alergi sapi dengan defisiensi besi kita lihat dari 51 anak dengan anemia defisiensi besi didapatkan 7 menderita alergi sapi kalau kita lihat ternyata semuanya tentunya pucat ada diare konsipasi ada gagal tumbuh lihat hampir separuhnya gagal tumbuh disertai dengan edema karena protein lusing intropati ada hipoalbumin jadi ini harus hati-hati kalau kita tidak walaupun kejadiannya sedikit tetapi kalau kita tidak tangani dengan baik maka hasilnya akan menjadi sangat berat untuk si anak karena dia akan mengalami fail to thrive gisi buruk dan anemia akhirnya membuat tumbuh kembangnya tidak optimal maka kalau pada umumnya maka anak-anak tentunya harus mendapatkan sumber zat besi sumber zat besi adalah yang baik adalah yang ham iron ini adalah contohnya yaitu daging sereal bayi yang difortifikasi dengan besi dan formula yang difortifikasi dengan besi biasanya formula sudah semuanya difortifikasi dengan besi sayur-sayuran seperti bayam dan kacang-kacangan juga baik kadar zat besinya tetapi harus diingat bahwa penyerapan atau absorpsinya ini lebih kecil dibandingkan dengan yang tiga di atas ini penyerapan besinya jadi boleh saja menjadi sumber besi tetapi kadar absorpsinya lebih rendah dibandingkan kalau kita makan daging nah absorpsi besi jadi kalau kita makan makanan-makanan yang mengandung besi maka absorpsi besi dapat meningkatkan dengan makanan yang kayak vitamin C seperti jeruk brokoli dan tomat tetapi akan diambat dengan vitat atau polifenol seperti teh, kopi dan coklat sehingga hati-hati buat anak-anak yang mungkin sekarang senangnya lagi minuman-minuman jaman-jaman now ya teh dengan boba atau senang-senang ngopi terutama anak remaja harus hati-hati jangan sampai mereka mengonsumsi teh reguler atau kopi atau coklat reguler dan asupan besinya tidak ada akhirnya dapat meningkatkan resiko anemia defisiensi besi jadi pada prinsipnya adalah sebagai saya coba simpulkan penyakit algi merupakan penyakit tonis pada anak yang dapat mengganggu tubuh kembang anak apabila tidak ditangan dengan baik algi susapi adalah salah satu bentuk algi makanan yang dapat ditemukan pada usia dini tata raksananya adalah dengan meneruskan asi bila masih dibuatkan asi tetapi ibu harus pantang susapi dan produknya jangan lupa berikan suplomen kalsium untuk si ibu pemberian formula hidrolisat ekstensif formula asam amino formula isolat protein kedelai akan bergantung pada kondisi bayi nah anak dengan algi susapi tentunya beresiko mengalami defisiensi besi untuk itu sangat penting untuk mengatasi kondisi inflamasi selalu inserna akibat algi susapi tersebut agar anak tidak mengalami defisiensi besi dan pada akhirnya mengganggu pertumbuhannya rasanya demikian yang bisa saya sampaikan terima kasih atas perhatian bapak ibu sekalian silahkan nanti kalau ada yang ingin ditanyakan wassalamualaikum terima kasih Dr. Dina sudah banyak yang mau tanya oke kita lanjut ke pembicara berikutnya yaitu Mbak Nining Chaswani di mana dia nisi yang akan memberikan mengenai peran dari perawat dalam mendukung tumbuh kembang anak namun sebelum Mbak Nining presentasi saya akan membacakan sedikit daftar riwayat hidupnya beliau ini sekolahnya macam-macam mulai dari D3 S1 sampai akhirnya program profesi spesialis keperawatan anak di Fakultas Ibu Keperawatan UI Depok kursus seminar banyak banget dihitung 331 saya nggak bacain satu-satu ya cuman yang menarik adalah beliau ini jabatannya pun sekarang yang paling penting adalah sebagai kepala POKJA Neonatus Ipanikusat dan beberapa yang lain menyebut tanggung jawabnya juga cukup banyak antara lain jadi penanggung jawab keperawatan Kiara Ultimate dan penanggung jawab perawat khusus seperti Perina HD PICU dan lain-lain mulai dari 2017 2017 sampai sekarang saya rasa cukup saya bacakan silakan untuk Mbak Nini mulai presentasinya mengenai peran perawat dalam mendukung tumbuh kebang anak silakan terima kasih dokter Endang mohon maaf ini videonya nggak bisa dibuka udah diristrat juga ya ya nggak apa-apa yang penting slide show-nya silakan sebentar sudah kelihatan sudah 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 kelihatan ya baik terima kasih dokter Endang semuanya serta siom-siom pada hari ini saya buka dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi tetap semangat tetap sehat ya semoga pandemi juga cepat berakhir ya karena udah hampir setahun nih kita pandemi covid ini ya baik saya akan menaparkan terkait dengan bagaimana peran perawat dalam mendukung tumbuh kembang anak apalagi dalam masa pandemi seperti ini ya kalau kita melihat apa namanya ini anak-anak yang memang dia sambil bermain kemudian menggunakan masker juga karena memang harus melakukan suatu protokol kesehatan dengan baik dan benar nah saya awalnya dengan bahwa pendahuluan ini dengan pesatnya pertumbuhan dan perkembangan pada seribu hari pertama kehidupan membuat pemantauan tumbuh kembang anak sangat penting pada usia ini ya dimana mungkin kalau kita sering mendengar yang namanya periode emas ini adalah seribu hari kehidupan ini nah seribu hari kehidupan ini adalah dihitung dari saat pembuahan di dalam rahim ibu sampai anak berusia dua tahun jika nutrisi ibunya dalam sejak masih dalam kandungan mengandung anaknya baik kemudian ANC-nya juga baik lahirnya juga cukup bulan tidak mengalami prematur misalnya itu akan berdampak terhadap pertumbuhan dan perkembangan berikutnya apalagi kita tahu bahwa perkembangan otak itu terjadi sampai dengan usia dua tahun nah anak adalah individu yang berusia 0 sampai dengan 18 tahun yang berada dalam proses tumbuh kembang tentunya mempunyai kebutuhannya yang sangat spesifik dari kebutuhan fisik fisikologis kemudian sosial dan spiritual yang berbeda dengan orang dewasa nah anak belum mampu mengatakan yang terjadi pada diri mereka sendiri sehingga memerlukan perlindungan dari orang tuanya kadang anak yang mengeluh sakit pun dia gak bilang sama orang tuanya gak bilang sama siapapun dia diem aja itu contohnya salah satu yang memang dia tidak mengatakan apa yang terjadi pada dirinya nah kemudian kita lanjutkan dengan ciri khas anak itu bahwa selalu tumbuh dan berkembang sejak dalam pembuhan tadi ya sampai berakhirnya masa remaja kemudian pertumbuhan dan perkembangan merupakan dua proses yang berbeda namun saling berkaitan satu sama lain jadi pertumbuhan anak misalnya usia anak 6 bulan dengan perkembangannya anak perkembangan 6 bulan usianya sudah bisa apa seharusnya berat badannya berapa ini satu sama lain saling berkaitan kemudian pertumbuhan dan perkembangan anak dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor internal eksternal itu sendiri juga nah pemantauan tumbuh kembang adalah suatu kegiatan untuk menemukan secara dini adanya penyimpangan pertumbuhan disini kita harus melihat status gijinya bagaimana ya kemudian apakah kurang apakah buruk ya apakah normal apakah anak tersebut pendek nah penyimpangan perkembangan misalnya terjadi terlambat bicara kemudian penyimpangan mental emosional anak misalnya terjadi gangguan konsentrasi dan hiperaktif nah pemantauan tumbuh kembang ini bertujuan untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan anak serta menemukan secara dini adanya gangguan tumbuh kembang sehingga dapat ditindaklanjuti segera agar hasilnya menjadi lebih baik nah peserta simposium yang saya banggakan kita tahu bahwa dari sejak kita mengikuti pendidikan di jenjang pendidikan dari D3 sampai S3 mungkin dari keperawatan bahwa paradigma keperawatan itu memang ada 4 dimana saya disini menjelaskan terkait dengan paradigma keperawatan anak itu ada manusia disini anak tentunya manusia sebagai klien dalam keperawatan anak adalah individu yang berusia antara 0 sampai dengan 18 tahun yang sedang dalam proses tumbuh kembang mempunyai kebutuhan spesifik dari fisik fisikologi sosial dan spiritual yang berbeda dengan orang dewasa kebutuhan fisik dan biologis anak mencakup makannya minumnya kemudian udaranya eliminasi tempat tinggal dan kehangat ini yang sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak itu sendiri secara fisikologis anak membutuhkan cinta dan kasih sayang tentunya rasa aman atau bebas dari ancaman anak membutuhkan disiplin dan otoritas untuk menghindari bahaya mengembangkan kemampuan berpikir dan bertindak mandiri sehingga anak tersebut tidak ketergantungan dengan orang tua atau lingkungan sekitarnya dia harus bertindak mandiri dengan berjalannya usia anak tersebut kemudian pada argument yang berikutnya terkait dengan sehat sehat dalam keperawatan anak adalah sehat dalam rentang sehat sakit tentunya disini sehat adalah keadaan kesejahteraan optimal antara fisik mental dan sosial yang harus dicapai sepanjang kehidupan anak dalam rangka mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan yang optimal sesuai dengan usianya jadi antara pertumbuhan dan perkembangan itu saling keterkaitan satu sama lainnya dengan demikian apabila anak sakit hal ini akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan baik pertumbuhan perkembangan fisiknya fisikologisnya intelektualnya sosialnya dan spiritualnya nah sehat sakit berada dalam suatu rentang mulai dari sehat optimal pada kutub satu kutub sampai dengan meninggal pada kutub lainnya ini adalah rentang sehat sakit pada anak yang terjadi kemudian paradigma selanjutnya adalah terkait dengan lingkungan nah anak adalah individu yang masih bergantung pada lingkungan yaitu orang dewasa di sekitarnya tentunya nah lingkungan terdiri dari lingkungan internal dan lingkungan eksternal serta dapat memenuhi kesehatan anak itu sendiri lingkungan internal yaitu misalnya genetik atau keturunan disini adalah juga mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kematangan biologis sangat mempengaruhi jenis kelamin intelektual emosi dan adanya predisposisi atau resistensi terhadap penyakit pun ini sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan lingkungan eksternal yaitu status nutrisi orang tua saudara atau sibling kemudian masyarakat atau kelompok sekolah kelompok atau geng tertentu disiplin yang ditanamkan oleh orang tua agama budaya dan status sosial ekonomi iklim cuaca pun mempengaruhi daripada tumbuh kembang anak itu sendiri disini adalah perkembangan anak sangat dipengaruhi rangsangan terutama dari lingkungan eksternal yaitu lingkungan yang aman peduli bahkan penuh kasih sayang bahkan kita mungkin sering lihat anak-anak yang memang misalnya tiba-tiba kok ini bicaranya kok tiba-tiba kasar kenapa nih oh ternyata ngikut temannya saat bergaul dengan temannya di lingkungan sekitarnya itu pun mempengaruhi perkembangan daripada anak itu sendiri kemudian selanjutnya adalah paradigma keperawatan yang keempat yaitu keperawatan itu sendiri yaitu untuk memperoleh pertumbuhan dan perkembangan yang optimal perawat dapat membantu anak dan keluarganya memenuhi kebutuhan yang spesifik dengan cara membina hubungan terapeutik dengan anak atau dengan keluarga melalui perannya sebagai pembela pemuli pemelihara kesehatan koordinator kolaborator pembuat keputusan etik dan perencana kesehatan ini adalah peran daripada perawat perawat anak khususnya nah fokus utama dalam pelaksanaan pelayanan keperawatan adalah peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit dengan falsapah utama yaitu asuhan keperawatan yang berpusat pada keluarga dan perawatan yang terapiutik hal ini untuk mendukung tumbuh kembang anak optimal jadi kita ribatkan keluarga dalam perawatan dan atraumatic care yang kita berikan kepada anak-anak yang kita rawat tentunya nah disini adalah terkait bahwa anak jika anak mengalami dirawat di rumah sakit perlu perawatan di rumah sakit ini akan yang akan terjadi pada anak tersebut adalah perpisahan dengan keluarga dengan teman sebayanya dengan teman sekolahnya dia gak bisa bermain seperti layaknya anak-anak sehat kalau anak tersebut sudah dirawat di rumah sakit takut karena sesuatu yang tidak diketahui misalnya ini kenapa saya kok dipasang infus buat apa nih gitu kan ya kok saya ada dipasang selang di hidung buat apa nih itu pun harus kita tentunya kita komunikasikan kalau memang anak sudah bisa diajak komunikasi dan kita sesuaikan dengan perkembangan atau usia anak itu sendiri kemudian juga mereka akan kehilangan kontrol dan otonomi kemudian injuri pada tubuh tidak nyaman jadi bahkan mutilasi dan takut akan kematian oleh karena itu fokus perawatan anak adalah tadi yang saya katakan di depan bahwa family center care dan atraumatical itu adalah fokus perawatan pada anak tentunya nah dengan kejadian yang dihalami oleh anak tersebut menyebabkan anak tersebut akan menjadi stres dan stres ini akan berdampak terhadap tumbuh kembangnya yang dialami oleh anak tersebut jika anak tersebut dirawat di suatu rumah sakit nah di sini akan saya jelaskan juga terkait dengan bagaimana prinsip perawatan pada anak nah terangkah kesehatan khususnya perawat harus mengetahui mengenai prinsip dalam keperawatan anak yaitu setiap anak mempunyai karakter atau sifat yang berbeda-beda dan unik contohnya saja namanya antara nama asli ya mungkin kalau teman-teman yang di ruang perawatan anak ya nama asli dengan nama panggilan itu sangat ada yang berbeda ada juga yang panggilannya apa namanya aslinya apa kadang kita suka lucu gitu ya unik ya namanya ini kok nama panggilannya ini gak sesuai itu yang memang itu hal-hal yang memang karakter yang terjadi pada anak kemudian perawat harus mengetahui kebutuhan anak sesuai dengan tahap perkembangannya tentunya kebutuhan anak infant bayi dengan anak usia toddler itu sangat berbeda kita harus tahu sebagai perawat nah tindakan keperawatan pada anak harus berorientasi pada pencegahan dan peningkatan kesehatan kenapa karena tadi saya katakan bahwa ini sangat mempengaruhi pertumbuhan perkembangan anak berikutnya selanjutnya adalah perawat anak tidak bisa menggantikan peran dokter kita sebagai perawat adalah care caring bukan curing caring kita sebagai perawat sehingga tidak untuk mendiagnosis atau mengobati anak yang sakit selanjutnya adalah masih prinsip perawatan anak bahwa perawat anak harus mempunyai ilmu pengetahuan yang didapatkan secara formal maupun informal perawat anak harus mempunyai tanggung jawab penuh yang komprehensif selama memberikan pelayanan keperawatan kepada anak itu sendiri kemudian perawat anak juga harus mempunyai kontrak kepada anak dan keluarga dalam meningkatkan kesejahteraan dan yang berlandaskan pada proses keperawatan sesuai dengan moral atau etik dan aspek hukum atau legal ya di sini kita harus kontrak dulu kapan deh yuk kita mau ambil darah dulu yuk itu pun harus pelan-pelan kita harus panggil namanya sesuai dengan panggilan namanya pendekatan kepada anak sangat beda sesuai dengan usianya bahkan kita harus pendekatan kepada keluarganya juga nah tujuannya adalah untuk meningkatkan maturasi atau kematangan yang berfokus pada pertumbuhan dan perkembangan anak itu sendiri nah di sini adalah peran perawat anak bahwa kita sebagai perawat anak adalah sebagai advokasi ya bukan sebagai dalam artip advokasi di sini adalah misalnya orang tua kadang suka ada yang awas ya kalau nggak dapat sekali nih nanti mama pukul nah itu kita sebagai perawat harus bisa membela terhadap apa yang dikatakan oleh orang tua tersebut kemudian sebagai pendidik kita memberikan edukasi memberikan komunikasi informasi kepada anak maupun kepada keluarganya sebagai konselor juga ini di sini tidak tidak gampang tidak mudah menjadi seorang konselor ya karena memang ini perlu pelatihan tertentu tapi paling tidak kita harus menjadi sebagai mendengarkan dulu apa yang disampaikan oleh orang tua bukan apa yang disampaikan oleh anak itu sendiri kita dengarkan keluhan-keluhan mereka kita dengarkan perasaan-perasaan anak maupun perasaan orang tuanya kemudian kita koordinator dan kolaborasi kolaborasi pun kita melakukan bukan hanya dengan tim kesehatan lain tetapi dengan anak dan keluarga pun kita melakukan suatu kolaborasi membuat keputusan etik kemudian perencana kesehatan dengan kita memberikan edukasi-edukasi pendidikan kesehatan kemudian juga sebagai pengguna hubungan terapiutik kita kadang anak suka memilih misalnya saya mau sama perawat anu mau dipusuntiknya saya maunya misalnya karena memang sudah terbina trust antara saat masuk sampai dia perawatan itu anak kadang suka memilih terhadap perawat yang akan merawatnya seperti itu kemudian evaluator dan tentunya peneliti itu adalah peran perawat anak dan tentunya peneliti pun bukan perawat anak saja tetapi hampir semua perawat yang ada di area apapun itu merupakan peran sebagai peneliti nah lanjut terkait dengan bagaimana itu apa itu pertumbuhan bahwa yang disebut dengan pertumbuhan adalah perubahan dalam besar jumlah ukuran atau dimensi sel jaringan organ amapun individu nah bersifat kuantitatif kemudian sehingga dapat diukur dengan satuan panjang misalnya sentimeter untuk usia neonatus panjang badan tinggi badan dengan meter seperti itu kemudian berat bisa dengan gram pon maupun kilogram nah umur tulang dan keseimbangan metabolik ini adalah yang disebut dengan pertumbuhan sementara itu perkembangan yaitu adalah bertambahnya kemampuan struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks lagi mempunyai polanya yang teratur termasuk juga perkembangan emosi intelektual dan tingkah laku sebagai hasil interaksi dengan lingkungan itu sendiri bahkan lingkungan ini sangat mempengaruhi terhadap pertumbuhan bahkan perkembangan anak-anak yang ada di sekitar kita kemudian bersifat kualitatif tadi kalau pertumbuhan bersifat kuantitatif kalau perkembangan bersifat kualitatif yang pengukurannya lebih sulit daripada pertumbuhan kita tidak bisa mengira-ngira kalau perkembangan itu jadi harus kita memang kita tes kita lihat kita evaluasi terkait dengan perkembangan jadi tidak bisa dikira-kira sangat sulit untuk menilainya tentunya dan perlu parameter atau perlu tool untuk menilai perkembangan itu sendiri ini mungkin yang sering kita lihat bahwa pertumbuhan dan perkembangan ini adalah ada berat badannya berapa umur anaknya berapa ini anak harusnya usia sekian bisa misalnya usia 6 bulan bisa duduk ini kok masih tengkure belum bisa apa-apa gitu ya misalnya kemudian usia misalnya setahun sudah bisa jalan satu langkah dua langkah ini masih bisa misalnya anak tersebut nah kita harus tahu kenapa anak ini kok perkembangannya beda dengan anak yang usia normal pada umumnya nah tahap tumbuh kembang tentunya berlangsung tadi secara teratur saling berkaitan satu sama lain dan berkesinambungan dimulai dari masa prenatal ingat bahwa periode emas itu seribu hari kehidupan bahkan dimulai sejak anak tersebut masih di dalam kandungan ibunya di masa prenatal kemudian masa postnatal pun ini mempengaruhi tumbuh kembang anak itu sendiri nah faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang dari neonatus sampai anak dari prenatal intra bahkan postnatal ini adalah sangat mempengaruhi tumbuh kembangnya dari misalnya dari saat bayi lahir saat melakukan resusitasi resusitasi pada lahir pada anak yang baru lahir ini kalau penanganannya tepat ya timnya memang tim yang kompeten yang melakukan resusitasi pada bayi baru lahir alat yang diperlukan yang digunakan juga sesuai ini akan mempengaruhi tumbuh kembang anak itu sendiri jadi saat melakukan resusitasi ini sangat-sangat penting lebih baik capek di awal saat melakukan resusitasi pada bayi baru lahir daripada kita menangani resusitasi dengan terlambat akhirnya akan berdampak terhadap perawatan menjadi lama kemudian berdampak juga terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak atau bayi itu sendiri kemudian ini pada neonatus juga saya jelaskan tadi usia anak menurut saya dengan 18 tahun bahwa disini adalah neurodevelopmental care ini perlu kita lakukan perlu kita terapkan terhadap perawatan-perawatan bayi yang kita rawat jadi kita melakukan asuhan perkembangan yang kita rawat kepada si bayi karena asuhan perkembangan yang baik yang kita lakukan adalah akan mempengaruhi tumbuh kembangnya contohnya apa saja yang kita berikan terkait dengan asuhan perkembangan pada ingat tadi ya usia otak perkembangan otak anak sampai dengan usia 2 tahun bahkan dari sejak neonatus ini apalagi asuhan perkembangan harus kita lakukan misalnya bagaimana cara melakukan terkait dengan kebisingan di ruang perawatan neonatus itu tidak boleh teriak-teriak tidak boleh kencang-kencang suara maksimal 60 disibel kemudian cahaya juga kemudian family center care metode kanguru kemudian manajemen nyeri kemudian juga kontrol infeksi dan nutrisi ini sangat penting untuk pertumbuhan asuhan perkembangan yang kita lakukan dalam aplikasi keperawatan sehari-hari ini akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan berikutnya apalagi perkembangan otak pada bayi adalah saat bayi dalam keadaan tidur pulas kemudian nutrisi tentunya nutrisi yang paling baik adalah asih tapi pada keadaan tertentu bahkan indikasi medis dengan inform concern yang kita berikan kepada keluarga bahkan persetujuan yang diberikan kepada keluarga boleh kita memberikan suatu pengganti daripada asih jika asihnya tidak tersedia kemudian ini kurva pertumbuhan Lubchenko pada bayi baru lahir karena saat lahir pun jika misalnya pertumbuhan bayinya terhambat saat lahir akan mempengaruhi pertumbuhan bayi berikutnya jadi ini salah satu adalah kurva di mana kalau bayi lahir berapa usia gestasinya berapa berat badannya masuk ke dalam kategori apakah kecil masa kehamilan sesuai masa kehamilan atau besar masa kehamilan di sini perlu kita plotkan dan kita lihat oh ternyata ini usia gestasinya misalnya kok cukup bulan tetapi kok beratnya kurang apa yang terjadi di dalam rahim saja sudah terjadi pertumbuhan janin terhambat intrauterine growth restriction jadi apa namanya kecil masa kehamilan apa yang terjadi seperti itu kalau kita mendapatkan bayi yang kita tolong terjadi kecil masa kehamilan jadi yang tepat adalah ada di garis sesuai masa kehamilan ini kalau bayi-bayi yang kita rawat itu tentunya kita harus melakukan asuhan dengan baik dan benar walaupun misalnya kita akan mendapatkan bayi yang memang kecil masa kehamilan maupun besar kehamilan peran perawat ini sangat penting dalam melakukan asuhan sehari-hari tentunya nah ini saya contohkan terkait dengan kerupa pertumbuhan daripada bayi prematur apa yang terjadi jika misalnya kok berat badannya di bawah persen ter tiga nah ini sudah dikatakan gizi buruk yang tepat adalah seperti ini semakin hari semakin minggu semakin naik berat badannya nah mungkin teman-teman juga pernah melihat yang namanya kartu KMS kartu menuju sehat nah disini adalah bahwa orang tua pun mengetahui bahkan bukan orang tua kader kesehatan kemudian kita sebagai petugasan kesehatan pun harus tahu di mana yang dikatakan letak yang memang bagus nih pertumbuhannya seperti itu adalah di kartu KMS tersebut usia tiga sampai enam bulan sampai bahkan ini ada sampai usia lima tahun ini digunakan untuk kartu KMS ini selanjutnya adalah tadi saya katakan bahwa faktor-faktor yang sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak disini adalah keturunan atau genetik terutama orang tua bahkan ayah dan ibunya kemudian kakek dan neneknya ini adalah bahkan kita kalau melakukan suatu genogram silsilah riwayat keluarga kita mencantumkan tiga generasi yang perlu kita kaji juga disini kemudian lingkungan ini lingkungan juga misalnya terkait dengan nutrisi atau gijinya nutrisinya harusnya anak usia setahun diberikan nutrisi dengan makanan keluarga eh ini masih diberi makanan misalnya terkait dengan hanya apa namanya nasi tim yang dialuskan gitu ya nah itu harus kita perbaiki tentunya sesuaikan dengan usia anak itu sendiri kemudian apakah taparan toksin atau jad kimia atau radiasi itu mempengaruhi juga ya infeksi baik itu masih dalam janin maupun pasca natal itu pun mempengaruhi sosial ekonomi pun sangat mempengaruhi terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan obat-obatan yang diberikan apalagi sejak misalnya sejak bayi atau sejak usia setahun sudah ketahuan nih anak harus misalnya contohnya penyakit tertentu yang memang seumur hidup dia menggunakan atau mengkonsumsi obat-obat sesuai dengan diagnosisnya kemudian kebersihan atau sanitasi sangat mempengaruhi juga lingkungan pengasuhan juga sangat mempengaruhi pertumbuhan dan bahkan stimulasi rangsangan juga sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan ya kemudian teman sebaya dan sekolah ini juga mempengaruhi jadi kadang ya yang lebih sering dengan teman sebaya adalah ya suka ikut-ikutan hal-hal yang memang misalnya yang negatif kadang ya namanya anak gitu ya kadang suka ikut-ikutan ya itu yang harus kita apa namanya sebagai peran perawat peran orang tua pun disini harus berkontribusi terhadap pertumbuhan maupun perkembangan anak kualitas pengasuhan juga ini sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan nah ciri-ciri tumbuh kembang anak adalah prosesnya kontinu yang dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan tadi di depan surah saya jelaskan ya bahwa pola perkembangannya sama kecepatannya berbeda ya kemudian perkembangan terkait dengan pematangan sarap neurosainya seperti apa jika anak misalnya ada gangguan di sistem sarap contohnya saja dengan anak yang terjadi gangguan hidrosefalus misalnya yang terjadi apa ya itu pasti akan mengalami pertumbuhan bahkan perkembangan juga ya khususnya perkembangan ini akan memengaruhi sekali jika memang sudah terjadi pada gangguan neurosain aktivitas seluruh tubuh diganti oleh respon individu yang khas ya disini adalah kita melihat dari perilaku anaknya dari gerak-gerik anaknya dari perkembangan usia demi usia ya itu akan kelihatan sekali kemudian arah perkembangan anak nih dari cefalokaudal dan proximodistal jadi dari ya dari kepala ya dari atas dari kepala sampai dengan ke ujung-ujung jari itu adalah arah perkembangan anak yang terjadi nah disini saya akan menjelaskan juga terkait dengan stimulasi dini berguna untuk merangsang tadi otak kiri otak kanan dan kecerdasan ya kemudian stimulasi rangsangan perlu dilakukan untuk peningkatan pertumbuhan dan perkembangan bayi yang lebih optimal lagi bahkan ke tahap yang sampai usia anak ya anak adalah sampai dengan usia 18 tahun bayi akan memiliki kecerdasan yang lebih luas dan lebih tinggi bila dilakukan stimulasi karena kerjasama otak kanan dan otak kiri ini lebih baik tentunya nah bentuk simulasinya apa saja dengan melakukan suatu sentuhan apalagi kepada usia neonatus maupun bayi infant kemudian suara atau ucapan yang kita ucapan adalah stimulasi yang akan mempengaruhi pertumbuhan perkembangan anak pengelihatan pendengaran perabaan penghidup ini adalah bentuk-bentuk stimulasi yang kita lakukan kepada anak untuk memaruhi perkembangannya selanjutnya adalah ini contoh stimulasi untuk tumbuh kembang anak atau bayi dimana kita harus melimpahkan banyak cinta kasih sayang untuk bayi dan anak-anak yang kita rawat anggap bahwa anak yang kita rawat ada itu anak sendiri seperti itu berbicara kepada bayi atau anak dengan lemah lembut tentunya anak kalau sudah dibentak dibentak dengan misalnya kita mungkin tanpa sengaja mengeluarkan kalimat yang memang misalnya kencang nada tinggi itu anak pasti akan itu perawatnya kenapa suster kenapa teriak teriak ngomongnya kayak gitu itu pasti akan mempengaruhi juga berikan respon atau tanggapan atas apa yang dibutuhkan dan diinginkan bayi atau anak tanpa keraguan jadi kita misalnya entah itu respon oh misalnya ternyata anaknya saat dilakukan pemasangan infus anaknya enggak nangis kita berikan respon respon positif adede baik adede bagus pintar seperti itu anak akan merasa bahwa dia pun akan dihargai kemudian berikan sentuhan lembut pada bayi dan anak saat melakukan manajemen nyeri tentunya kita harus melakukan sentuhan dengan lembut bukan dengan saat pemasangan infus misalnya kita harus melakukan fasilitas titakik entah dengan mebedong entah dengan misalnya dipeluk anaknya oleh orang tuanya seperti itu kemudian dorong bayi atau anak untuk meniru dalam meniru hal-hal yang memang positif ke arah perkembangan anak itu sendiri biarkan anak atau bayi untuk bereksplorasi belajar banyak hal dari segala yang dilihatnya dan menemukan hal-hal baru sendiri bahkan anak-anak suka mengikuti atau meniru hal-hal yang dilakukan oleh orang tua seperti itu selanjutnya adalah bacakan sesuatu misalnya Al-Quran untuk yang beragama muslim kemudian atau buku cerita memilih buku cerita yang bergambar menarik dan banyak warnanya ini sangat mempengaruhi bahkan bisa menarik anak untuk mengikuti memutar musik untuk bayi misalnya dengan mengoptimalkan perkembangan fisik sisi kanan dan sisi kiri otak bayi itu sendiri bahkan kalau di ruang perautan neonatus dilakukan suatu diberikan musik klasik yaitu untuk mempengaruhi perkembangan daripada otak atau neurosains bayi itu sendiri nah kita tahu bahwa tahapan tumbuh kembang anak itu adalah dari tahapan perkembangan bayi baru lahir nyubon nah ini kita harus melihat terkait dengan perkembangannya misalnya bukan hanya perkembangan terkait dengan perkembangan keperawatannya saja tetapi kita harus lihat juga pertumbuhan pada bayi-bayi yang kita rawat bahkan kita bisa melihat juga perilaku bayi yang positif maupun yang negatif karena perilaku bayi yang negatif itu akan mempengaruhi terkait dengan perkembangan bahkan pertumbuhan bayi itu sendiri kemudian tahapan perkembangan bayi seperti apa ini bayi bawah satu tahun sudah bisa apa saja ini bayi usi salah satu tahun perkembangan balita bahkan ini mungkin sudah mulai apa namanya mengikuti kegiatan pendidikan anak usia dini Pak Ud kemudian perkembangan prasekolah ini mungkin sudah mulai dengan taman kanak-kanak usia sekolah bahkan perkembangan remaja nah aspek perkembangan dapat dilihat di sini dengan dinilai dengan apa namanya dengan DDST Denver Development Screening Test dimana yang dinilai adalah ada empat poin yang pertama adalah aspek perilaku sosial aspek pertama yang dinilai dari DDST adalah aspek perilaku sosial dalam hal ini perkembangan anak dalam dunia sosial diukur dan dilihat apakah perkembangan sosial si anak sudah sesuai dengan usia perkembangannya aspek perilaku ini dilihat berdasarkan observasi terhadap kemampuan sosial anak atau pemberian tugas sosial kepada anak itu sendiri contohnya misalnya dapat diukur terkait dengan perilaku sosial anak bisa tersenyum secara spontan melihat yang lucu lucu itu kadang ikut ketawa spontan bahkan melihat orang tua sekitarnya ketawa dia ikut spontan tersenyum juga hal-hal yang lucu bisa juga dia ketawa memakai baju ini perilaku sosial juga tersenyum dengan lawan main menggunakan baju menggunakan bau dalam arti misalnya di anak bisa sudah mencium bau-bauan yang dihirupnya mengambil makanan kemudian gosok gigi dan tanpa bantuan ini merupakan aspek perilaku sosial yang dialami oleh anak selanjutnya adalah perkembangan yang kedua yang dilihat pada DDST adalah perkembangan terkait dengan gerakan motorik halus di sini adalah berhubungan dengan kemampuan dalam menggerakan bagian tubuh tertentu misalnya apa pergelangan tangan jari dan sebagainya gerakan ini biasanya muncul pada kebiasaan seperti menulis menggambar dan sebagainya menarik garis di atas kertas menggambar mengikuti garis tengah meraih mencari benang mencoret-coret menyusun menara balok ini adalah terkait dengan gerakan motorik halus sedangkan motorik kasar itu sendiri misalnya di sini adalah berjalan berlari loncat ini adalah merupakan gerakan motorik kasar berdiri tanpa pegangan berdiri sendiri membungkuk berjalan mundur berlari menendang bola ke depan adalah merupakan motorik kasar seperti itu ini yang terjadi pada anak-anak yang mungkin kalau yang sudah punya anak atau mungkin pernah kita lihat adalah ini yang terjadi pada anak-anak yang kita lihat bahkan seringkali anak-anak berjalan mundur jangan 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 kita pengawasannya harus benar-benarnya itu adalah gerakan motorik yang terjadi pada perkembangan anak tersebut kemudian yang keempat adalah bahasa di sini bahasa aspek perkembangan lainnya yaitu bahasa sesuai dengan namanya bahwa mengukur kemampuan bahasa dari anak-anak pelafalan kata kemahiran dalam menyusun kalimat atau frase dan sebagainya contohnya dia sedang belajar mengusapkan kalimat mamah makan papah kemudian ibu kadang ibu aja mungkin bukan ibu mbu mamah aja mungkin mah-mah seperti itu adalah bahasa yang memang perkembangan bahasa yang terjadi pada anak-anak nah tes perkembangan menurut Denver di sini adalah merupakan alat untuk menemukan secara dini masalah penyimpangan perkembangan anak umur 0 sampai dengan 6 tahun kemudian merupakan revisi dari DDST yang pertama yang pertama kali yang dipublikasikan tahun 67 untuk tujuan yang sama tentunya untuk melihat perkembangan tadi 4 perkembangan tadi bukan tes IQ dan bukan peramal kemampuan adaptif atau intelektual anak di masa mendatang bukan alat diagnostik ketidakmampuan dan kesukaran belajar gangguan bahasa atau gangguan perkembangan bukan juga sebagai pengganti evaluasi diagnostik atau pemeriksaan fisik namun lebih ke arah membandingkan kemampuan perkembangan seorang anak dengan anak lain yang seumur misalnya sama-sama usianya 2 tahun yang satu sudah bisa mengatakan mamah yang satu kok belum bisa mengatakan apapun nah ini harus kita lihat kenapa ada apa dengan anak yang memang terjadi keterlambatan perkembangan tadi DDST dapat digunakan untuk menilai tingkat perkembangan anak sesuai dengan umurnya anak-anak yang tampak sehat berumur antara bayi baru lahir sampai dengan usia 6 tahun anak-anak tanpa gejala kemungkinan adanya kelainan perkembangan bisa juga kemudian memastikan ada tidaknya kelainan pada anak dengan persangkaan kemudian melakukan monitor anak dalam resiko terhadap perkembangannya nah ini mungkin yang teman-teman yang pernah lihat terkait dengan DDST yang apa namanya yang kita lakukan di khususnya di poliklinik tumbuh kembang bahwa ini yang dinilai seperti ini selanjutnya adalah ini ya di belakang lembaran tadi ini di belakangnya ada apa namanya petunjuknya seperti ini nah caranya bagaimana terkait dengan kita menilai DDST tersebut memang ini harusnya ada workshop ya dokter endang karena harus apa namanya kalau menilai perkembangan itu harus ada toolnya dan harus ada alat-alat yang digunakan untuk melakukan tes perkembangan tersebut nanti mungkin next ya mengadakan workshop terkait dengan bagaimana melakukan penilaian perkembangan khususnya untuk DDST seperti itu nah disini caranya bagaimana ada satu tabel dan satu petunjuk yang harus disiapkan tetapkan usia kronologis anak jika anak prematur buat garis lurus ya bahkan ini harus kita siapkan penggaris kalau kita mau menilai perkembangan dengan menggunakan DDST uji sesuai item dengan caranya pertama pada setiap sekor uji tiga hal yang berada di sebelah kiri garis umur tanpa menyentuh batas usia kedua uji hal yang berpotongan pada garis usia kemudian ketiga hal sebelah kanan tanpa menyentuh garis usia sampai anak gagal hitung berapa banyak yang fail dan fastnya disini adalah harus kita memang harus ada suatu kalau memang kita melihat terkait dengan POM yang tadi tool yang tadi memang ini harusnya kita benar-benar tidak boleh hanya mengira-ngira benar-benar harus dilihat dinilai di evaluasi terkait dengan DDST tersebut penilainya bagaimana ada yang fail atau gagal jika anak tidak mampu melakukan uji coba dengan baik kemudian reversal jadi menolak jika anak menolak untuk uji coba pas atau lewat jika anak dapat melakukan uji coba dengan baik jadi disini adalah opportunity bahwa jika anak tidak mempunyai kesempatan untuk melakukan uji coba karena ada hambatan tertentu yang terjadi pada anak itu sendiri interpretasinya apa dari DDST disini edvan anak mampu melaksanakan tugas pada hal-hal di sebelah kanan garis umur tadi makanya saya katakan harus siapkan penggaris diluruskan dari usia sampai ke usianya berapa tahun berapa bulan apa yang dinilai oleh kita seperti itu normal anak gagal menolak tugas pada hal-hal di sebelah kanan garis umur ini bisanya menolak pada item antara 25 sampai dengan 75 persen kemudian kausian disini anak gagal menolak pada hal-hal antara 75 sampai dengan 100 persen dilai berarti anak menolak hal-hal yang ada di sebelah kiri dari garis umur itu sendiri disini tadi di awal saya mengatakan bahwa fokus asuhan keperawatan pada anak adalah family center care dan atraumatic care bahwa FCC ini sangat kita perlukan bahkan saat pandemi ini di ruang perawatan anak dikira ultimate bahwa walaupun sakit positif tetap orang tua itu dilibatkan orang tua menunggu di dalam ruang perawatan anaknya jadi disini peran orang tua sangat penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak jadi dapat dicegah dengan peran orang tua misalnya dengan cara apa sering kita mendengar kalimat asuh asih dan asah asuh itu apa kebutuhan fisik biomedis meliputi pemberian asih pada usia 0 sampai dengan 2 tahun asih eklusif sampai dengan usia 6 bulan kemudian gijinya yang sesuai tentunya kita usahakan 4 sehat 5 sempurna kelengkapan imunisasi pengobatan bila anak sakit pemukiman yang layak bahkan kebersihan individu lingkungan dan rekreasi serta bermain ini adalah merupakan asuh yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya kemudian asih asih itu apa kebutuhan emosi dan kasih sayang jadi kita harus bahkan sebagai perawat pun yang melakukan perawatan di tingkat perawatan anak kita harus melakukan asuh asih dan asah juga seperti itu kemudian asah kebutuhan akan stimulasi mental yang merupakan cikal bakal untuk proses belajar anak itu sendiri kita mengasah terkait dengan kalau kita perhatikan kalau asah ini terkait dengan proses neuroscience terkait dengan kognitif anak itu sendiri peran keluarga atau orang tua dalam mendukung tumbuh kebang anak bahwa ini harus memberikan kasih sayang dan perasaan yang aman pada anak itu sendiri tidak boleh membohongi tidak boleh marah kepada anak apalagi saat anak tersebut akan dilakukan suatu tindakan sudah diberikan misalnya just oleh si orang tua sampai dibilang awas ya awas jangan sampai makanya kita sebagai tadi peran kita sebagai pembela untuk bahwa ibu pun orang tua pun ibu atau bapak tidak boleh mengatakan kalimat yang memang membuat anak merasa tidak aman menjamin keadaan fisik mental dan sosial yang sehat tentunya kemudian memfasilitasi anak kepelayanan kesehatan jika membutuhkan jadi jangan sampai ini jika sudah terjadi anak itu demam sakit segera bawa ke paskes yang terdekat memberikan makanan yang cukup dan bergiji seimbang tentunya memberikan anak kesempatan untuk memperoleh stimulus tumbuh kembangnya dan pendidikan dini di keluarga dan masyarakat serta melakukan kegiatan yang sesuai dan menarik minat anak itu sendiri memberi kesempatan anak bermain permainan yang merangsang perkembangan anak itu sendiri ingat orang tua pun harus kita berikan informasi kita komunikasikan kita edukasikan terkait dengan tahapan-tahapan daripada usia perkembangan anak sesuai dengan usianya itu yang ini yang terakhir yang saya sampaikan bahwa anak-anak ini kalau bisa bicara bahwa dia mengatakan seperti ini kami ingin hidup dengan tumbuh kembang optimal kualitasnya baik tanpa komplikasi tentunya seperti itu yang dikatakan kalau memang ini anak-anak bisa bicara jadi dia pun ingin tumbuh kembang optimal supaya kualitasnya baik tidak ada komplikasi yang terlisir pada anak itu sendiri jika memang anak tersebut memang tidak ada kelainan khususnya kelainan misalnya pada neurosien maupun pada sarafnya itu mungkin dokter endang yang bisa saya sampaikan ke teman-teman semua saya kembalikan kepada moderator baik terima kasih Mbak Nini jadi bagus sekali kita bisa lihat bahwa peran perawat anak itu mulai dari bayi sampai umur yang terbanyak ya Mbak Lita kita kontaknya itu banyak sekali saya harapkan silahkan kalau ada yang mau bertanya saya ingatkan lagi bahwa simposium online ini adalah kerjasama antara Departemen Ilmu Kesehatan Anak FKU RSM bekerjasama dengan Nutrisya Sarihusada dan mohon para peserta mohon mengisi link registrasi untuk urus SKP nomornya adalah nomor anggota kalau di BPNI ya perawat kalau dokter anak ya anak kalau dokter umum ya di kasih nomor anggotanya sudah banyak sekali ini pertanyaan terutama untuk dokter Dina saya bacakan dari Suryadi Limardi pada reaksi berat anak filaksis karena alersi susu sapi apakah food challenge tetap dilakukan bila tidak dilakukan bagaimana anak itu masih menderita ASS apakah prig test masih bisa dilakukan itu pertanyaan dari dokter Suryadi Limardi silakan dokter Dina baik terima kasih dokter terima kasih untuk pertanyaannya jadi pada anak filaksis memang harus berhati-hati untuk food challenge sebenarnya kalau kita lihat adalah lihat dulu dari anamnesisnya apakah turun waktunya sesuai yaitu misalnya gejala itu timbul dalam waktu 30 menit paling lama 1 jam sesudah konsumsi susu sapi dan kalau memang itu sesuai maka sebenarnya kita tidak perlu lagi melakukan challenge bila ada keraguan boleh dimulai dengan melakukan pemeriksaan skin prick test atau spesifik IGE tetapi untuk kedua hal tersebut harus dikerjakan paling cepat 3 minggu sampai 4 minggu sesudah reaksi anafilaksis terjadi apabila akan melakukan jadi sebenarnya untuk riwayat anafilaksis sebaiknya kita tidak melakukan challenge jadi yakinkan bahwa riwayatnya jelas lalu ketika kita mau ragu sekali misalnya dan memerlukan challenge maka challenge harus dikerjakan di rumah sakit dengan perlengkapan persiapan untuk tata laksana anafilaksis yang lengkap untuk reaksi alergi tipe 1 atau dalam hal ini anafilaksis maka pilihan pemeriksaan labnya tadi ya skin pre-test atau IGE spesifik dalam darah untuk patch test itu dikerjakan untuk yang tipe non-IGE mediatif atau yang tidak dimediasi oleh IGE demikian dokter endang terima kasih dokter endang masih miyoto maaf maaf pertanyaan berikutnya dari dokter lusida taulid apakah boleh memberikan susu kedelai biasa ada di pasaran pada anak laki-laki 9 tahun tidak alergi susu sapi boleh enggak gitu ya sebenarnya boleh-boleh saja dok pada prinsipnya adalah tadi kan kalau di bawah 2 tahun yang susu segar tidak boleh di atas 2 tahun boleh-boleh saja sesekali itu juga tidak ada masalah karena sebenarnya kalau di tempat orang-orang yang vegetarian dia akan juga mengonsumsi susu kedelai juga tapi mungkin kalau anak 9 tahun susu kedelai sesekali mungkin enggak ada masalah enggak ada masalah enggak ada masalah oke lalu pertanyaan berikutnya mbak Ning sabar ya mbak Ning iya dok sabar ada 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 pertanyaan dari Dr. Olive Indri Lexmana apakah zat besi di susu dapat diserap dengan baik karena pada susu ada kalsium zinc yang akan menghambat zat besi pemberian zat besi suplemen apakah berkosong atau disertai susu ya baik terima kasih pertanyaannya jadi memang di dalam susu itu ada berbagai kandungannya dan sudah ada penelitiannya bahwa sebenarnya biofabilitas dari besinya atau daya penyerapan besi yang terkandung dalam susu itu cukup baik memang tidak selalu 100% apapun memang tidak 100% bahkan daging pun tidak 100% mungkin sekitar 40% 30-40% tapi kalau tadi misalnya seperti bayam segala macam itu mungkin 50% mungkin Dr. Enang bisa mengkoreksi kalau saya salah jadi sebenarnya tidak ada masalah susu yang sudah diforsifikasi dengan besi tetap besinya akan dapat diserap lalu yang berikutnya apakah suplemen besi tidak jadi suplemen besi memang sebaiknya diberikan pada saat perut kosong 1 jam kalau bisa supaya tidak terganggu dengan hal-hal lain jadi itu memang perlu diberitahu ke orang tua kadang-kadang kita cuma ngasih tahu ibu pokoknya minum ya 2 kali sehari suplemen besinya tapi tidak jelas dikatakan kapan jadi biasanya kalau saya mungkin pagi hari sebelum mulai makan diberikan dulu supaya yakin perut kosong atau jeda antar 2 kali makan jadi sebaiknya memang dalam perut kosong supaya penyerapannya optimal mungkin saya ingin menambahkan mengenai adanya kalsium jadi kalsium itu dalam bentuk kalsium karbonat biasanya yang menghambat dan kadarnya juga ada tertentu saya lupa berapa tetapi dalam tentunya kalau di susu sapi sudah dihitung kadarnya tidak terlalu tinggi sehingga tidak menghambat besi saya rasa begitu satu-satunya memang edukasi untuk suplemen besi itu tidak hanya frekuensi tapi rasanya akibatnya beraknya menjadi lebih hitam seperti itu dan perlu didampingi dengan juruk supaya penyerapan lebih baik nah itu nah sekarang saya beralih ke Mbak Nin ya ya dong ya apa yang tapi tidak ada tulisannya ya kepada dari siapa ya apa yang dapat kita perawat lakukan bila mendeteksi kemungkinan gangguan perkembangan anak ya perawat harus lakukan ya apa namanya tadi kan kita harus melakukan suatu asuhan asuhan ya asuhan dengan baik kepada anak-anak yang kita rawat tentunya jadikan dok jadikan jelas ya nah tentunya harus kita lihat perkembangannya di mana dulu ya usianya berapa tahun tuh anak keterlambangannya di mana tuh anak ya seperti itu bahkan perlu kita kalau memang kita merasa ini anak harusnya kan sudah bisa jalan kok kenapa gak bisa ya ada apa ya misalnya kok jibat-jibat ini anak mau tiduran aja gak mau bangun nah itu perlu kita nah kita pun tadi peran kita sebagai perawat anak adalah perlu kolaborasi dengan dalam hal ini adalah kolaborasi terkait dengan perkembangan anak yang memang sudah kita tahu ini perkembangannya terhambat kok seperti ini tidak ada perubahan kita perlu kolaborasi dengan tentunya dengan dokter tumbuh kembang ya di bagian tumbuh kembang seperti itu ya kita harus tahu usianya berapa di mana keterlambatan perkembangannya kita harus tahu bahkan kita harus kalau bisa usahakan sih menggunakan tadi dengan menggunakan DDST tadi untuk memilih perkembangan anak-anak sesuai dengan usianya gitu itu dokter Endang ya terima kasih Luni kembali lagi ke dokter Dina dari Alisia apakah pemberian kalsium dapat memperbaiki alergi pada bayi apakah suplementasi kalsium ibu dengan bayi prematur dan cukup bulan itu berbeda suplementasi kalsium pada ibu hamil baik terima kasih dokter pertanyaannya jadi sebenarnya suplementasi kalsium pada ibu yang memberikan ASI dan anaknya alergi tapi lebih ditujukan kepada kebutuhan kalsium ibunya bukan untuk mengatasi alergi si anak jadi karena si ibu tidak mendapatkan asupan kalsium karena paling mudah adalah sumbernya susu yang biasa kita ketahui jadi si ibu harus mengonsumsi kalsium dosisnya kurang lebih sama sekitar 500 mg tidak ada berbeda prematur tidak prematur tetapi pada prinsipnya adalah ini bukan untuk perbaikan alergi si anak tetapi lebih ke memenuhi kebutuhan kalsium ibunya demikian dok jadi bukan untuk mencegah ya ya tapi lebih untuk ibunya pertanyaan berikutnya untuk dokter Dina mohon mengenalkan susu sapi kembali pada anak yang alergi protein susu sapi setelah berusia satu tahun oke baik dok untuk menjawab ini saya izin sebentar untuk share screen silahkan ya jadi kalau kita lihat sebenarnya bagaimana kita memulai sangat bergantung pada anak ini riwayat alerginya apa ringan sedang atau berat apabila berat maka tidak boleh dikerjakan home introduction atau tidak boleh dikenalkan di rumah ya sehingga harus didiskusikan dengan dokternya apakah anak ini sebenarnya masuk kategori anak ini boleh dicoba susu sapi atau tidak di rumah nah untuk memulai biasanya kita tidak langsung memulai dengan susu sapi baik formula atau susu segar jadi tidak langsung dengan formula tetapi dengan makanan lain yang mengandung produk susu sapi dan sudah dipanaskan atau yang dipanggang ya extensively heated jadi benar-benar panas jadi biasa dipanggang ya itu adalah yang ada di biskuit atau kue kalau dia sudah bisa mengentoleransi produk susu sapi yang ada di sini maka kita boleh naik ke muffin dan seterusnya kenapa demikian karena protein susu sapi itu sebagian besar begitu sudah dipanaskan dia akan berkurang alergenitisasinya jadi sehingga 70 tadi disini sampaikan 70-75% anak bisa mentoleransi produk susu sapi yang sudah dipanaskan tadi jadi mulai dengan cookies atau biskuit tapi tentunya balik lagi ada catannya tadi ya hanya boleh untuk yang dijalannya ringan maksimal sedang tidak untuk anak-anak yang dengan riwayat alergi berat mungkin demikian dokter endang jadi nanti bertahan sehingga lalu akhirnya bisa langsung ke susu sapi formula susu sapi biasa jadi untuk anak yang alerginya berat ditunda di atas 1 tahun di atas 2 tahun harus didususkan dengan dokternya dok challenge-nya harus rumah sakit tidak boleh di rumah tidak boleh di rumah satu lagi dokter Dina dari Gemma bagaimana mencegah rinitis alergi pada anak bila sudah terjadi apa yang dapat dilakukan oke baik kalau sudah terjadi rinitis alergi jadi gini perjalanan allergic mars itu kita lihat kalau dia sudah ada di awal dengan penyakit alerginya sebaiknya ditangani jangan sampai terjadi komplikasi karena kalau terjadi komplikasi maka kemungkinan untuk terjadinya penyakit alergi di kemudian hari akan lebih tinggi tapi apabila sudah terjadi rinitis alergi maka itu harus tangani mengidentifikasi pencetus apakah mau berumah jadi kalau sudah rinitis alergi saja biasanya pencetusnya adalah faktor lingkungan terutama kalau sudah berumah bulu binatang bukan lagi makanan biasanya sehingga itu harus diidentifikasi dan dihindari hindari iritan seperti asap rokok lalu kalau dia persisten kejalannya maka perlu obat-obatan seperti steroid intranasal tujuannya adalah untuk mengurangi reaksi inflammasi yang terjadi di hidung sehingga nanti serangannya akan berkurang atau bisa diminimalisasi supaya tidak memberat atau memberikan komplikasi di masa akan datang misalnya menjadi sinusitis atau polip dan lain sebagainya gitu dok ya baik makasih dok dinana sekarang untuk mbak ning ini dua pertanyaan hampir sama tapi saya bacakan saja ya yang pertama apa yang dapat dilakukan perawat atau bidan bila mendeteksi adanya peluang gangguan dari segi asuh asah dan asih dari pihak orang tua selanjutnya sama nih bagaimana peran orang tua dalam pertumbuhan di tengah pandemi ini seperti sekarang kita tidak tahu ya kita tidak ketemu jadi perawat tidak bisa mendeteksi dan sebetulnya anak itu butuh eksplorasi silakan mbak ning ya baik dokter endang tadi kan saya katakan bahwa asih asuh itu ya sangat perlu yang terapkan bahkan orang tua pun itu perlu menerapkan terhadap anak-anaknya dimana pada masa pandemi ini juga kita juga sebagai perawat bahkan orang tua pun harus melakukan suatu tindakan untuk supaya pertumbuhan perkembangan anaknya baik contohnya karena saat pandemi ini tidak ada kegiatan belajar-belajar di sekolah misalnya anak-anak belajar di rumah tentunya apa yang kita lakukan terkait dengan untuk mempengaruhi pertumbuhannya kita berikan nutrisi yang memang adekuat seperti tadi banyak beberapa faktor mempengaruhi pertumbuhan perkembangan kemudian juga misalnya terkait dengan perkembangannya apa walaupun anak tetap di rumah tetap kita harus melakukan suatu asuhan asah-asih asuh kepada anaknya tentunya adalah kita informasikan kepada orang tua kemudian bagaimana melakukan asahnya melakukan asihnya melakukan asih asuhnya kepada anak-anak yang memang walaupun harus tinggal di rumah nah sebetulnya yang pengen keluar rumah itu siapa sih sebetulnya gitu kan apakah anaknya atau ibunya gitu kan seperti itu ya jadi disini kadang yang suka agresif ibunya yang gak betah di rumah sehingga membawa anaknya keluar rumah ya seperti itu nah walaupun misalnya eksplor keluar rumah tentunya protokol kesehatan apalagi pada saat pandemi ini ya itu harus dilakukan dengan walaupun memang beberapa anak yang terjadi di covid di covid bahwa anak tersebut ternyata dia positif itu terdapat didapat dari lingkungan atau dari orang yang memang tidak positif itu seperti itu ya jadi dibandingkan dengan orang dewasa memang untuk anak ini yang jadi contoh yang terjadi karena positif covid adalah karena mereka mengalami comorbid yang banyak seperti itu ya jadi asa-asinya kita lakukan dengan baik walaupun anak tersebut harus tinggal tinggal di rumah sesuai dengan usia perkembangan anak tersebut kita lakukan berikan informasi kepada orang tua tentunya terkait dengan asa-asih yang baik untuk merangsang pertumbuhan dan perkembangannya gitu itu dokter Endang ya tentunya juga perlu informasi ke orang tua ya targetnya ini dicapai kalau selitan progresnya mungkin dibantu lagi dari perawat kendalanya di mana begitu kali ya betul betul seperti itu targetnya kembali lagi ke dokter Dina bila dulu eh ya bila ada riwayat alergi susu sapi apakah dewasa akan terus alergi berapa persen kemungkinan alerginya baik terima kasih dok jadi kalau untuk alergi susu sapinya sendiri dia akan membaik dalam dalam usia antara 1 sampai 3 tahun mungkin hanya sekitar 10% atau kurang yang membawa alergi susu sapinya sampai remaja atau dewasa jadi sebagian besar semua akan membaik di usia 3 tahun akan tetapi alergi susu sapi sendiri akan menjadi resiko awal untuk terjadinya penyakit alergi lain di kemudian hari tadi di slide yang saya sampaikan kurang lebih di usia 26 tahun tadi ada penelitian yang menyebutkan bahwa sekitar 20-30% anak-anak yang pernah riwayat alergi susu sapi akan menderita genitis alergi atau asma atau eksim jadi memang sekitar itu lah mungkin sekitar 20% yang masih akan menjadi alergi di dewasa biasanya tadi yang paling sering adalah genitis yang terus masih akan ada sampai dewasa 20% ya kira-kira ya pertanyaan lagi adalah mengenai kapan anak dapat diberikan yoghurt susu olahan mulai kapan biasanya di atas satu tahun ya dok jadi sudah cukup baik seloncernaknya kemudian sudah mampu menerima berbagai bahan tambahan yang ada di yoghurt jadi kalau di bawah satu tahun benar-benar harus formula atau makanan pendamping yang memang diformulasikan untuk bayi atau anak di bawah satu tahun demikian dok ada pertanyaan dari bidan tapi untuk dokter dina apakah edukasi yang dapat saya berikan untuk menghindari pengucu alergi oke baik kalau untuk para ibu bidan atau perawat siapapun yang bekerja di ruang bayi maka harus menguatkan ibu-ibu dan menyemangati ibu-ibu untuk memberikan asih itu sedulur jadi kita tahu bahwa pemberian asih sangat punya banyak keuntungan salah satunya dalam hal pencegahan alergi kadang-kadang ibu-ibu sudah mulai stres kalau tidak keluar asihnya di hari pertama kita sudah tahu bahwa memang asih di awal-awal memang tidak 30 cc 60 cc seperti itu dan itu yang harus di edukasi untuk ke orang tuanya supaya ibunya tetap semangat memberikan asih lalu yang kedua sebenarnya terutama untuk bidan karena bidan-bidan ini biasanya ketemu ibu-ibu pada saat hamil awalnya maka tolong nih cek bapak ibunya ini ngerokok atau enggak atau kakek nenek atau orang serumah merokok atau tidak tadi sudah saya sampaikan bahwa anak-anak yang sudah terpajar asap rokok mulai dari masa kandungan apalagi setelah lahir mereka punya resiko yang lebih tinggi untuk menjadi asma di kemudian hari jadi sepertinya nih dua hal yang sederhana yang bisa dikerjakan untuk di edukasi dan lalu untuk kalau ada isu mitos dibilang oh supaya enggak alergi maka enggak boleh ibu hamil makan telur makan seafood yang amis-amis atau ketika menyusui enggak boleh makan telur makan ini dan seterusnya itu sudah tidak dianut lagi makin sering atau makin banyak si ibu memantang sesuatu maka si anak tidak bisa mengenali makanan tersebut malah justru nanti dia berespon berlebihan untuk itu sekarang sarannya yang dihindari hanya asap rokok lalu pemberian asih lalu saat mulai untuk makan baik ibu hamil ibu menyusui dan saat si anak mulai makan maka semua protein sangat boleh diberikan ya tidak perlu lagi banyak pantang-pantang kecuali si anak tadi sudah terdeteksi oh memang alergi A atau memang si ibunya alergi udang jadi ya jangan dipaksakan makan udang jadi tidak ada lagi pantang-pantang yang tidak berbasis atau tidak berdasarkan bahwa terbukti anaknya memang alergi gitu dok ya makasih nah ini ada Mbak Ning ada lagi bagaimana peran orang tua menghadapi anak usia peralihan dari anak-anak menuju remaja awal peran dari perawat bagaimana ya tentunya setiap usia perkembangan anak berbeda ya jadi kita harus tahu juga bahwa di masa peralihan dari usia kadang usia sekolah misalnya ke usia remaja ya jadi disini kadang anak-anak kita harus tahu usia remaja ini tentunya beda dengan usia sekolah ya sekolah SD misalnya saya pernah diskusi atau pernah bincang-bincang dengan pasien anak yang saat dirawat dengan COVID ya bahwa dia usia remaja anak tersebut kemudian saya katakan bahwa apa yang terjadi anak ini katakan apa namanya secara jati dirinya mereka mengatakan sesuatu yang sangat berbeda dengan anak-anak apa namanya perkembangan sebelumnya jadi peralihan dari usia sekolah ke usia remaja itu sangat beda dan orang tua pun harus mengetahui terkait dengan peralihan tersebut ya contohnya saja misalnya tadi saya katakan bahwa anak harus belajar untuk memandirikan memandirikan si anak misalnya misalnya anak usia 15 tahun SMP kelas 3 katakan masih adakah anak-anak yang 15 tahun masih disuapin makannya oleh orang tua masih saya katakan masih itu pun yang harus kita lakukan kemandirian terhadap si anak contohnya saja itu jadi harusnya dia melakukan makan sendiri dengan mandiri tanpa disuapin oleh orang tuanya ini karena orang tuanya merasa saking sayangnya tetap aja disuapin oleh orang tuanya itu yang perlu kita luruskan perlu kita edukasikan informasikan kepada orang tua terkait hal-hal yang memang peralihan dari usia pengembangan anak tersebut itu ya itu contohnya saja ya terima kasih Mbak Aning ini ada pertanyaan apakah pemberian probiotik anak dapat mendukung penyerapan zat besi ini saya yang jawab deh ya walaupun probiotik itu adalah mikroorganism hidup ya dia sebetulnya fungsi utamanya adalah fungsi barier kan di epitel sel serna sedangkan penyerapan besi itu itu dia punya reseptor yang naveroportin yang akan masuk ke situ diusus seperti itu apakah ada hubungan atau tidak tetapi ini tidak rutin rasanya sih tidak tidak terpengaruh oleh itu seperti itu kecuali ada inflamasi baru keluar hepsidin dan lain sebagainya yang menghambat seperti itu jadi tidak ada hubungannya dengan pemberian probiotik tidak rutin lalu pertanyaannya adalah kapan direkomendasikan suplementasi ini sebetulnya ikatan betera anak Indonesia sudah membuat terutama pada bayi prematur ya sudah diberikan dan pada tapi kita masih melakukan penelitian untuk secara nasional jadi rekomendasi itu dibuat berdasarkan angka kejadian kita cukup tinggi di atas 20% sehingga kita mengambil keputusan untuk memberikan suplementasi besi seperti itu pada bayi prematur yang pasti adalah diberikan karena transfer besinya pada trimester ketiga belum terjadi dengan baik seperti itu saya rasa tidak ada lagi pertanyaan sudah dijawab semua terima kasih sekali dan sekitar juga saya harus mengucapkan terima kasih kepada Nutrisya Sarihusada atas kerjasamanya dengan PKB Ilmu Kesehatan Anak FKU di RSM saya juga mengucapkan terima kasih kepada dua pembicara tiga dengan Dr. Sudu Mbak Ning sama Dr. Dina dan mohon mengisi pooling ya di apa di kolom chat bisa dilihat lalu juga registrasi dapat diakses dan lain sebagainya ada beberapa pengumuman bahwa bagi mereka yang mengikuti acara minimal 60 menit maka e-sertifikat akan dikirim dalam waktu 30 hari kerja dan semoga bisa ikut kembali karena kami rutin melakukan online symposium ini dan baru kali ini kelihatannya dengan perawat dan bidan mudah-mudahan kami juga akan merencanakan acara ini lagi yang melibatkan perawat dan bidan dan dokter umum sekali lagi saya akan tutup terima kasih banyak dan juga sekali lagi terima kasih kepada Nutrisya Sari Nusanda atas kerjasamanya saya rasa salam sehat semua tetap melakukan 3M ya untuk tenaga nakes yang mudah-mudahan semua sudah disuntik ya mudah-mudahan ya jadi tapi tetap meskipun sudah disuntik tetap kita harus melakukan protokol kesehatan dengan baik dan ketat saya tutup dengan ucapan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih